Saya pernah mendengar bahwa beberapa pembangkit tenaga listrik akan menggunakan battle aura untuk menyegel diri mereka sendiri dan menunggu orang lain menyelamatkan mereka agar tidak diburu oleh musuh atau pada malam kematian mereka. Saudara Qin, apakah menurutmu orang di dalam es itu ahli seperti itu? Lu Xingqen merenung sejenak dan berbisik. Hmm, Qin Fei yang terkejut dan menoleh untuk melihat Lu Xingqen. Dari siapa kamu mendengar ini? Apa yang dikatakan Lu Xingqen memang ada. Tapi ini adalah rahasia. Ada sebuah buku sejarah di Istana Kekaisaran yang mencatatnya. Namun, buku sejarah ini ditempatkan di Ruang Kerja Kaisar. Ada pun Ruang Belajar Kaisar, bahkan mantan Qin Fei yang tidak berani menerobos masuk tanpa izin Kaisar. Karena itu, di Kekaisaran Qin besar saat ini, pasti tidak lebih dari 10 orang yang mengetahui hal ini. Namun, Lu Xingqen sebenarnya tahu banyak tentang hal itu. Meskipun dia adalah seorang alkemis tingkat tertinggi, dia hanya berasal dari tingkat spiritual. Sungguh aneh. Mata Lu Xingqen berbinar dan dia tersenyum. Saya hanya mengatakan bahwa saya mendengarnya secara kebetulan, dan saya tidak tahu siapa orang ini. Ada masalah. Qin Fei yang bergumam pada dirinya sendiri. Lu Xingqen ini jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Namun, dia tidak menunjukkan keraguan dan menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah mendengar hal ini sebelumnya, jadi saya tidak berani mengambil kesimpulan. Jadi begitu. Sepertinya ini hanya rumor dan tidak bisa dipercaya. Lu Xingqen tersenyum tipis. Isu. Qin Fei yang tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Lu Xingqen pasti menyadari bahwa dia telah membiarkannya lolos dan ingin menutupinya. Namun, dia tidak tahu kalau itu murni kedok. Dentang. Qin Fei yang tidak banyak bicara dan mengeluarkan Changsui. Melihat Changsui, mata Lu Xingqen menunjukkan sedikit ketakutan. Saudara Qin, sebelum memecahkan kebekuan, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Tidak ada yang perlu dipertimbangkan. Qin Fei yang melangkah maju dan menggunakan Changsui untuk memotong es dengan ringan. Retakan segera muncul. Sangat tajam. Lu Xingqen mundur. Melihat Changsui mampu menembus es, Qin Fei yang melambaikan Changsui untuk memecahkan es. Bang. Tidak lama kemudian, bongkahan es berukuran besar jatuh ke tanah. Tunggu. Saat esnya jatuh, ekspresi Lu Xingqen berubah drastis. Dia buru-buru meraih lengan Qin Fei yang. Hem. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Namun, di saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Selanjutnya, dia dengan tegas mundur dari gua es, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Saat bongkahan es tersebut terlepas, lapisan es menjadi lebih tipis, sehingga sosok yang membeku kini dapat terlihat dengan jelas. Itu bukan manusia, tapi kera blackstone. Jika itu hanya kera batu hitam biasa, Qin Fei yang dan Lu Xingqen tidak akan begitu terkejut. Yang mengejutkan mereka adalah kera blackstone di dalam es sebenarnya memiliki lima kepala. Ini berarti binatang ini adalah eksistensi yang melampaui ahli perang. Lu Xingqen menelan ludahnya dan berkata, Saya akhirnya mengerti mengapa kera batu hitam itu mengusir kita. Kera ini adalah raja kera yang sebenarnya. Cepat pergi. Qin Fei yang berteriak, berbalik dan berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Lu Xingqen memandang kera blackstone, sebuah cahaya melintas di kedalaman matanya, dan dia juga berbalik dan pergi. Namun, sebelum mereka berdua mencapai pintu masuk gua, kekuatan mengerikan datang dari luar. Lu Xingqen berkata dengan suara rendah, tidak bagus, raja kera telah kembali. Qin Fei yang segera berhenti, jantungnya berdebar kencang. Namun untungnya raja kera tidak menemukan mereka dan tidak masuk ke dalam gua. Lu Xingqen bertanya, apa yang kita lakukan sekarang? Qin Fei yang berkata, kita hanya bisa membiarkan Trenggiling keluar dan menggali lubang. Dengan lambayan tangannya, binatang Trenggiling itu segera muncul. Bajingan, kamu benar-benar berani menerobos masuk ke sini. Namun saat Trenggiling keluar, raja kera di luar meraung. Mengikuti dengan cermat. Qin Fei yang dan Lu Xingqen merasakan aura raja kera telah memasuki gua dan dengan cepat mendekati mereka. Bagaimana cara dia menemukan kita? Lu Xingqen bingung. Qin Fei yang juga mengerutkan kening, tiba-tiba menggelengkan kepalanya, dan tertawa getir, seharusnya itu jejak kaki. Lu Xingqen sedikit terkejut, dan tidak bisa menahan tawa getir. Sebelum memasuki gua, mereka berhenti di pintu masuk gua. Pasti pada saat itulah mereka meninggalkan jejak kaki mereka di tanah. Itu benar-benar sebuah kesalahan. Binatang Trenggiling itu memandang mereka berdua dan berkata dengan marah, Hei, 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 kataku, kalian berdua, tidak bisakah kalian menunggu sampai kita melarikan diri dan kemudian membicarakan omong kosong yang tidak berguna ini. Kita tidak bisa melarikan diri. Lu Xingqen menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat untuk menggali lubang sekarang. Kecuali mereka bersembunyi di kastil kuno lagi. Tapi mustahil untuk bersembunyi di sana selamanya. Ayo kita bertaruh. Qin Fei yang mengertakan gigi dan memimpin Lu Xingqen dan binatang Trenggiling ke dalam kastil kuno. Hampir pada saat berikutnya, Raja Kera tiba di tempat mereka menghilang, namun tidak berhenti dan langsung menuju ke dalam gua es. Setelah Raja Kera menghilang, Qin Fei yang dan Lu Xingqen muncul lagi dari udara. Mereka menyembunyikan aura mereka terlebih dahulu dan bergegas menuju pintu masuk gua. Bajingan sialan, aku akan membunuhmu. Di kedalaman gua, raungan marah meledak. Raja Kera buru-buru berbalik dan terbang menuju pintu masuk gua. Kecepatannya terlalu cepat, cepat sembunyi. Lu Xingqen berteriak dengan suara rendah, dan wajahnya agak pucat. Raja Kera sangat marah. Jika mereka tertangkap, konsekuensinya tidak terbayangkan. Qin Fei yang tidak berani ragu. Dia meraih Lu Xingqen dan memasuki kastil kuno lagi. Raja Kera mengejar keluar gua, tetapi tidak melihat Qin Fei yang dan Lu Xingqen. Ia langsung bingung dan jengkel. Di dalam kastil kuno, Lu Xingqen menghela nafas dan berkata, sepertinya kita terjebak di sini. Qin Fei yang merasakan hal yang sama. Sekarang, Raja Kera dalam keadaan siaga tinggi. Jika mereka membiarkan Trenggiling terus menggali, pasti akan ditemukan oleh Raja Kera. Karena penggalian, akan timbul kebisingan. Oleh karena itu, metode ini tidak lagi dapat dilakukan. Tapi bukan berarti tidak ada jalan lain. Raja monyet yang tersegel dalam es itu pasti telah menyegel dirinya sendiri. Menurut catatan kuno, penyegelan diri semacam ini memungkinkan seseorang mempertahankan hidupnya. Misalnya, jika mereka menyegel diri mereka sendiri seribu tahun yang lalu dan membuka segelnya seribu tahun kemudian, mereka dapat terus hidup. Namun ada kesalahan fatal. Pertama, budidaya mereka akan mengalami kemunduran seiring berjalannya waktu. Ini berarti budidaya mereka akan turun sedikit demi sedikit. Kedua, darah segar dalam jumlah besar dibutuhkan untuk membangunkan Raja Kera yang bisa menyegel dirinya sendiri. Jika tidak ada darah segar, bahkan jika Anda memukulnya dengan kejam atau bahkan membunuhnya, ia tidak akan terbangun. Dan poin ini tepat untuk mereka manfaatkan. Selama mereka berhasil mendapatkan Raja Kera yang membeku itu, Raja Kera di luar pasti akan ragu untuk menyerang mereka. Namun, cara ini agak berisiko. Karena dengan begini pasti akan membuat Raja Kera semakin marah. Di masa depan, selama mereka masih berada di ngarai ini, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Faktanya, ini adalah pertaruhan. Dan sekarang, sepertinya tidak ada jalan lain. Ayo lakukan. Langsung. Dia memberitahu Lu Xingchen rencananya. Setelah mendengarkan, Lu Xingchen sedikit terkejut dan berkata dengan terkejut, Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak tahu tentang penyegelan diri? Qin Fei yang tersenyum tipis dan berkata, Saya sama seperti Anda, itu hanya desas-desus. Lu Xingchen berkata, Kalau begitu, ini mungkin bukan rumor. Qin Fei yang berkata, Saya tidak tahu apakah itu rumor atau bukan. Saya hanya tahu bahwa kita tidak boleh terjebak di sini. Kita harus bertaruh. Lu Xingchen merenung sejenak dan mengangguk. Baiklah, jarang sekali bisa bekerja sama denganmu. Hari ini, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menemanimu. Kamu cukup pandai berpura-pura. Qin Fei yang diam-diam mencibir. Dia menahan auranya secara ekstrim dan muncul di lorong bersama Lu Xingchen. Melihat ke arah pintu masuk gua, keduanya bergegas menuju gua es. Ketika mereka sampai di gua es, Qin Fei yang langsung mengeluarkan Changsue dan dengan lembut memotong esnya. Saat ini, mereka tidak dapat melakukan gerakan sedikitpun. Karena jika mereka memberitahu Raja Kera, dia pasti akan tetap menjaga di sini. Pada saat itu, mereka akan benar-benar terjebak di sini seumur hidup. Namun segalanya tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Apapun yang ingin mereka lakukan menjadi kenyataan. Mereka berdua dengan jelas merasakan aura Raja Kera telah memasuki gua dan dengan cepat mendekati mereka. Kita tidak bisa berlama-lama seperti ini lagi. Cepatlah. Lu Xingchen menggeram. Mata Qin Fei yang menjadi gelap. Dia meraih Changsue dan mengayunkannya seperti kilat. Gesekan antara Changsue dan es menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Raja Kera segera merasakannya dan meraung, Bajingan sialan, aku tidak akan memaafkanmu. Qin Fei yang berteriak, Tutup jalan itu. Lu Xingchen mengangkat kepalanya dan melambai. Kekuatan angin muncul dan meledak ke depan. Ledakan. Diiringi suara yang keras, tanah dan batu di atas lorong itu tiba-tiba runtuh. Mengaung. Raja Kera meraung. Aura pertarungannya berubah menjadi semburan, dan tanah serta batu di depannya berubah menjadi abu. Lebih cepat. Lu Xingchen meraung. Wajah Qin Fei yang muram. Meskipun Raja Kera akan segera tiba, dia tidak kehilangan akal sehatnya dan tidak panik. Potongan-potongan es terus-menerus ditebang. Saat ini, lapisan es hanya setebal setengah kaki. Ledakan. Dalam waktu kurang dari tiga napas. Raja Kera tiba-tiba keluar dari debu. Melihat tindakan Qin Fei yang, auranya tiba-tiba melonjak dan bergegas menuju Qin Fei yang. Retakan. Pada saat itulah sepotong es jatuh. Mata Qin Fei yang berbinar. Changsue tenggelam ke dalam es dan berteriak, Segera tarik auramu, atau aku akan menembus jantungnya. Beraninya kamu. Raja Kera berteriak dengan marah. Lengan Qin Fei yang mengerahkan sedikit tenaga. Lapisan es saat ini hanya setebal satu jari. Itu tidak bisa menghentikan Changsue sama sekali. Melihat pedang tajam Changsue hendak menembus dada monyet beku, Raja Kera buru-buru menarik auranya dan berkata, Jangan, 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 Ayo bicara. Desir. Melihat ini, Lu Xingchen juga dengan cepat mundur ke sisi Qin Fei yang. Kemudian mereka berdua saling memandang, dan sedikit kegembiraan muncul di mata mereka. Kali ini, sepertinya mereka membuat taruhan yang tepat. Raja Kera melirik mereka berdua dan menatap Qin Fei yang. Ia berkata dengan suara yang dalam, Tarik belatimu, Dan aku akan melepaskanmu. Mustahil. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Itu benar. Jika kamu benar-benar menunggu kami menarik belati kami, Aku khawatir kamu akan segera membunuh kami. Kata Lu Xingchen. Cahaya ganas melintas di kedalaman delapan mata Raja Kera pada saat yang bersamaan. Dikatakan, Saya adalah orang yang menepati janji saya. Qin Fei yang mendengus dingin. Huff, Kami bukan orang bodoh. Janjimu tidak berguna bagi kami. Lalu apa yang kamu inginkan? Biarku beritahu, Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di atasnya, Meski kamu melarikan diri ke ujung bumi, Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Raja Kera berkata dengan tegas. Cahaya ganas di matanya membuat seluruh tubuh orang merasa kedinginan. Qin Fei yang berkata, Jangan khawatir, selama Anda bekerja sama dengan kami, kami tidak akan merugikannya. 482. Qin Fei yang berkata, Tinggalkan gua dan tunggu kami di luar. Mustahil. Raja Kera menggelengkan kepalanya dengan tegas. Qin Fei yang mencibir, Apakah menurutmu kamu berhak menolak sekarang? Pokoknya, aku tidak akan meninggalkan gua. Jika aku benar-benar membunuhnya, Kamu juga tidak akan bisa hidup hari ini. Raja Kera berkata dengan dingin. Orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Lu Xingchen, Bantu aku mengeluarkan monyet ini. Lu Xingchen menganggup dan mengeluarkan belati untuk memotong es. Dentang. Tapi itu hanya meninggalkan bekas putih. Apa yang sedang terjadi? Lu Xingchen terkejut. Qin Fei yang juga terkejut. Suara mendesing. Saat ini, Mata Raja Kera berkilat dingin. Tiba-tiba ia bergegas menuju Qin Fei yang dan Lu Xingchen. Kamu mau mati. Qin Fei yang berteriak dan mengerahkan kekuatan dengan lengannya. Disertai retakan tajam, Belati Changsue menembus lebih dalam. Jangan. Raja Kera buru-buru berhenti. Delapan matanya penuh kepanikan. Mundur. Teriak Qin Fei yang. Oke. Raja Kera mundur ke posisi semula. Lu Xingchen mengeluarkan pedang perang dan menebas es dengan seluruh kekuatannya. Dentang. Pada akhirnya, esnya tidak pecah. Sebaliknya, pedang pertempuran itu patah. Bagaimana ini bisa terjadi? Lu Xingchen tercengang. Dia mengertakan gigi dan mengeluarkan pedang hitam pekat. Bilahnya bersinar dengan ketajaman yang menusup tulang. Dia menebas dengan seluruh kekuatannya. Hasilnya sama. Pedang itu patah. Jangan buang energimu. Es ini dibentuk oleh pertempuran kimonyet ini. Ia memiliki lima kepala. Kekuatannya pasti tak terduga. Saya khawatir senjata biasa tidak mungkin menembus es ini. Kata Qin Fei yang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lu Xingchen bertanya. Raja Kera memelototi mereka seperti seekor harimau yang mengawasi mangsanya. Senjata biasa tidak akan mampu menembus es. Saat ini, jika mereka ingin membawa pergi monyet ini, akan sangat sulit. Sekarang kita harus menyingkirkannya. Qin Fei yang berkata dengan suara rendah, matanya berkedip dengan cahaya yang bijaksana. Tiba-tiba. Sambil berpikir, sebuah tulang rusuk muncul dan berkata, Mari kita lihat apakah kita bisa memecahkan kebekuan. Lu Xingchen meraihnya di tangannya dan menatap tajam ke arah Han Bing. Retakan. Esnya langsung retak. Bisakah saya? Mata Lu Xingchen berbinar. Raja Kera menjadi pucat karena ketakutan. Jangan bergerak. Qin Fei yang menatapnya. Lu Xingchen mengangkat tangannya dan dengan cepat memecahkan es itu. Raja Kera menjadi semakin cemas. Ledakan. Melihat bongkahan es terakhir akan dihancurkan oleh Lu Xingchen, ia tidak bisa lagi menahan diri dan meraung. Apakah kamu ingin dia mati? Mata Qin Fei yang menjadi gelap. Chang Sui menembus beberapa inci dan dengan mudah menembus buru monyet yang membeku itu. Tidak. Raja Kera buru-buru menarik tekanannya, matanya dipenuhi kepanikan. Dia juga sangat marah di dalam hatinya. Qin Fei yang berkata, jangan khawatir, saya tidak akan melukainya. Saat kita meninggalkan ngarai, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Raja Kera meraung, apakah perkataan manusia dapat dipercaya? Qin Fei yang berkata, saya, Qin Fei yang, akan melakukan apa yang saya katakan, tetapi premisnya adalah Anda tidak melakukan apapun yang merugikan kami. Mata Raja Kera berkedip-kedip. Pada akhirnya, dia mengertakan gigi dan menganggup, baiklah, kaisar ini akan mempercayaimu sekali ini. Retakan. Potongan es terakhir akhirnya pecah. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan mengirim monyet es ke kastil. Hem. Tatapan Raja Kera berubah saat dia buru-buru bertanya, kemana kamu mengirimkannya? Qin Fei yang menyingkirkan Chang Sui dan berkata dengan acuh tak acuh, itu ada di harta karunku. Jika kamu berani menyentuh kami sekarang, dia akan segera mati. Lu Xing Chen mengembalikan tulang rusuknya ke Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum, Minggir, jangan menghalangi jalan kami. Raja Kera mundur ke samping. Qin Fei yang dan Lu Xing Chen saling memandang dan dengan hati-hati berjalan melewatinya. Tanpa diduga, Raja Kera tidak mengambil tindakan terhadap mereka, melainkan mengikuti di belakang mereka sepanjang jalan. Setelah keluar dari gua, Qin Fei yang menoleh untuk melihat Raja Kera dan berkata, jika saya tidak salah, pasti ada orang lain di sini. Raja Kera mengerutkan kening dan bertanya, siapa yang kamu cari? Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan bayangan Ren Du Xing muncul, apakah dia pernah ke ngarai? Raja Kera mengangkat kepalanya dan pupil matanya sedikit menyusut. Tapi kemudian, ada sedikit kebingungan di delapan mata itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah melihatnya, dan dalam sepuluh ribu tahun terakhir, satu-satunya manusia yang memasuki ngarai ini adalah Anda. Kamu benar-benar belum melihatnya? Qin Fei yang mengerutkan kening. Raja Kera mengangguk. Lu Xingchen bertanya, apakah tebakan kami salah? Jangan langsung mengambil kesimpulan dulu. Meski ini hanya ngarai besar, namun mengelilingi seluruh reruntuhan. Bisa dibayangkan berapa panjangnya. Ada banyak tempat untuk bersembunyi. Kata Qin Fei yang. Dia menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, sebuah pemikiran melintas di benaknya. Ternyata Raja Kera tanpa sadar telah mengubah topik pembicaraan. Dia memandang Raja Kera lagi dan berkata dengan suara yang dalam, karena tidak ada orang lain di ngarai, bagaimana monyetmu memulihkan lengan dan kepalanya. Raja Kera berkata, kami, Kera Batu Hitam, memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri. Jadi begitu. Lu Xingchen tiba-tiba mengerti. Qin Fei yang berkata, bukan seperti itu. Hah. Raja Kera dan Lu Xingchen memandangnya dengan heran. Qin Fei yang memandang Raja Kera dan mencibir, kamu berbohong. Raja Kera berkata dengan marah, kapan kaisar ini berbohong. Qin Fei yang berkata, meskipun saya belum pernah melihat Kera Batu Hitam sebelumnya, saya masih mengenal kalian dengan baik. Kalian tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan sama sekali. Bagaimana Anda tahu? Raja Kera sangat terkejut. Jangan khawatir tentang bagaimana aku mengetahuinya. Sekarang saya sudah dapat menyimpulkan bahwa pasti ada seseorang di sini. Di mana dia? Katakan padaku dengan cepat. Teriak Qin Fei yang. Raja Kera berkata, sebenarnya tidak ada manusia lain di sini. Masih belum mengatakan yang sebenarnya, kan? Qin Fei yang berteriak dengan marah, dan kesabarannya perlahan mulai habis. Kaisar ini benar-benar tidak tahu. Kaisar ini selalu berada di daerah ini, dan saya tidak tahu apa-apa tentang tempat lain. Jika kamu bersikeras bahwa ada manusia lain di sini, kamu dapat mengembalikannya kepada Kaisar ini terlebih dahulu dan kemudian mencari di tempat lain. Kaisar ini pasti tidak akan menghentikanmu. Raja Kera berkata dengan cemas. Lu Xingchen berbisik, sepertinya dia tidak mengatakan apa-apa. Kalau begitu ayo pergi, jangan buang waktu. Qin Fei yang berkata dengan suara rendah, dan keduanya melayang ke udara dan terbang ke depan. Raja Kera buru-buru mengikuti di belakang mereka. Lu Xingchen menoleh untuk melihat, dan mengerutkan kening, sepertinya bukan solusi untuk terus mengikuti kita seperti ini. Kami tidak bisa mengalahkannya, dan kami tidak berani membunuhnya. Apalagi yang bisa kami lakukan. Kita hanya bisa membiarkannya mengikuti kita. Qin Fei yang tidak berdaya. Tiba-tiba, matanya berkedip, dan dia bertanya, apakah Ren Du Xing seorang alkemis? Ya. Lu Xingchen menganggup, dan berkata, dan Paman Ren juga seorang alkemis kelas atas. Tentu saja, ketika saya pertama kali melangkah ke jalur alkimia, dialah yang membimbing saya dalam alkimia. Apa? Tatapan Qin Fei yang bergetar. Lu Xingchen mengerutkan kening dan bertanya-tanya, apa yang kamu pikirkan? Apakah Anda curiga Paman Ren sedang memurnikan pil untuk binatang buas ini? Qin Fei yang berkata, ini bukan tidak mungkin. Mustahil. Saat Paman Ren pergi saat itu, dia tidak memiliki api alkimia, jadi dia tidak bisa memurnikan pil sama sekali. Lu Xingchen berkata datar. Qin Fei yang berkata, berapa tahun telah berlalu. Dia tidak memiliki api alkimia saat itu, tetapi itu tidak berarti dia tidak memilikinya sekarang. Saya masih tidak setuju. Karena jika orang yang memurnikan pil itu benar-benar Paman Ren, saat kita bertarung dengan kera batu hitam, dia pasti akan muncul dan menemui kita. Lu Xingchen menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang berkata, saya hanya menebak. Di hutan di bawah, ada banyak kera batu hitam yang mengincar mereka berdua dengan iri. Bahkan ada banyak kera yang berlari keluar untuk menghalangi jalan, namun mereka semua mundur oleh Raja Kera. Satu jam kemudian, gurun terpencil memasuki pandangan mereka. Keduanya berdiri di atas hutan dan mengamati gurun, mata mereka penuh keterkejutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah tanah yang hijau, dan itu adalah gurun yang tandus. Bukankah perubahannya terlalu besar? Qin Fei yang menoleh untuk melihat Raja Kera dan berkata, mengapa ada dua tempat yang berbeda? Raja Kera menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Lu Xingchen mengerutkan kening dan berkata, bukankah kamu selalu tinggal di sini? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Itu benar. Tapi aku benar-benar tidak tahu bagaimana tempat ini terbentuk. Kata Raja Kera. Qin Fei yang bertanya, lalu apa yang ada di gurun ini? Raja Kera berkata, saya juga tidak tahu. Anda tidak tahu. Keduanya saling memandang dan tidak bisa menahan cemberut. Sesaat kemudian, Qin Fei yang berkata, meskipun ada risiko yang tidak diketahui di gurun, ada juga keuntungannya. Tidak ada tempat berlindung, dan bidang penglihatan luas, sehingga mudah untuk dicari. Lu Xingchen mengangguk. Jangan berhenti, langsung terbang. Juga, perhatikan tebing di kedua sisinya dan lihat apakah ada gua. Qin Fei yang mengingatkan, lalu dia menggunakan langkah hantu dan bergegas pergi tanpa menoleh ke belakang. Lu Xingchen juga menggunakan langkah misterius dan mengikuti di belakang Qin Fei yang. Berengsek. Raja Kera sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya. Dia memandang ke gurun dan ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya mengikuti. Setelah terbang sekitar satu jam dan melihat tidak ada bahaya, Qin Fei yang dan Raja Kera secara bertahap melonggarkan kewaspadaan mereka. Namun tak lama kemudian, pasir kuning di bawah mulai bergulung, seolah ada sesuatu yang berkeliaran di pasir tersebut. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei yang dan Raja Kera terkejut. Mungkinkah itu paus pasir? Qin Fei yang berteriak, jangan lihat, ayo pergi. Keduanya secepat kilat. Pasir kuning yang bergulung di bawah juga mulai bergerak. Ujung-ujungnya malah memicu gelombang pasir setinggi puluhan kaki hingga menutupi langit dan bumi. Cederanya sangat mengejutkan. Lu Xingchen berkata dengan suara rendah, sepertinya ada banyak binatang buas yang mengintai di gurun, dan mereka telah mengincar kita. Qin Fei yang berkata, besiaplah untuk menyerang. Tidak ada tempat berlindung. Meski bidang penglihatannya luas, terbang tinggi di langit juga menjadi target yang besar. Menabrak. Tiba-tiba. Gelombang pasir tiba-tiba naik, setinggi ratusan kaki. Mengikuti dengan cermat. Seekor ular piton raksasa bergegas keluar dari gelombang pasir, membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan taring putihnya, dan langsung menunjukin Fei yang dan Raja Kera. Binatang buas macam apa ini? Mata Lu Xingchen membelalak. Tubuh ular piton raksasa itu panjangnya ratusan meter dan setebal pengki. Seluruh tubuhnya seolah terbuat dari pasir kuning. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka tidak akan menyadarinya sama sekali saat bercampur dengan pasir kuning. 483. Seekor ular bersayap. Qin Fei yang juga memiliki sedikit kecurigaan di wajahnya. Dia sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Ular piton raksasa itu mengepakkan sayapnya yang besar dan secepat kilat. Dalam sekejap mata, itu sudah ada di depan mereka berdua. Mata mereka bergetar. Meski ular piton raksasa ini berukuran besar, namun kecepatannya tidak lambat sama sekali. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Lu Xingchen berteriak dengan dingin. Atribut angin, battle key muncul dan mengembun menjadi bila angin besar. Itu adalah seni pertarungannya, Gale Blatt. Suara mendesing. Gale Blatt bersiul dan menyapu langit. Dalam sekejap, ular piton raksasa itu dipotong menjadi dua. Darah mengalir seperti air terjun, mewarnai kekosongan menjadi merah. Ledakan. Ular piton raksasa itu juga meraung dan mengejar gurun di bawah. Dengan suara yang keras, ia menghantam pasir kuning. Merasa. Itu juga terjadi pada saat ini. Sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Lima ular piton raksasa bergegas keluar dari pasir kuning dan bergegas menuju ular piton raksasa yang terbelah dua. Pada akhirnya, ia dimakan oleh lima ular piton raksasa. Mereka bahkan memakan jenisnya sendiri. Lu Xingchen tercengang. Melihat adegan ini, ingatan yang telah lama di segel Qin Fei yang tanpa sadar melonjak. Tubuhnya bergetar dan dia berkata dengan suara rendah, saya sudah tahu apa itu. Apa? Lu Xingchen memandangnya dengan heran. Piton pasir terbang. Qin Fei yang mengucapkan kata demi kata. Nada suaranya cukup serius. Hem. Lu Xingchen menunjukkan ekspresi bingung. Flying sand piton sama dengan Blackstone Ape. Mereka adalah spesies dari 10.000 tahun yang lalu. Pertahanan kera Blackstone luar biasa. Dan kecepatan Flying sand piton sangat cepat. Mereka bisa meninggalkan lawannya jauh tertinggal di alam yang sama. Lagi pula, setiap kali temannya terbunuh, mereka akan memakan mayat temannya. Perilaku ini bukanlah suatu kebiasaan. Itu karena memakan mayat temannya dapat menambah kekuatannya sendiri. Namun, ini tidak berarti mereka tidak bersatu. Sebaliknya, mereka sangat bersatu. Mereka akan memburu Al Gojo yang membunuh rekannya sampai pihak lain mati. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah. Jadi begitu. Lu Xingchen memperlihatkan ekspresi kesadaran, tetapi hatinya juga sangat berat. Spesies yang bertahan hidup dari 10.000 tahun yang lalu memiliki kemampuan untuk mencapai surga. Tampaknya piton pasir bersayap ini tidak mudah untuk dihadapi. Setelah lima piton pasir bersayap selesai melahap mayat rekan mereka, mereka mengangkat kepala dan menatap Lu Xingchen. Mata besar mereka dipenuhi kilatan yang tidak menyenangkan. Qin Fei Yang berkata, mereka memperhatikanmu. Lu Xingchen tersenyum pahit. Kamu seharusnya memberitahuku lebih awal. Kalau tidak, aku tidak akan membunuhnya. Bahkan jika kamu tidak membunuhnya, dia tetap akan membunuhmu. Bagaimanapun, mereka adalah makhluk berdarah dingin. Ayo kita lakukan. Menurutku di gurun, pasti ada raja yang mirip dengan raja monyet. Ayo kita bunuh jalan keluarnya sebelum itu muncul. Bisik Qin Fei Yang. Meski begitu, Qin Fei Yang tidak bergerak. Melihat ini, Lu Xingchen menatap kosong dan bertanya dengan aneh, kamu hanya akan menonton pertunjukan seperti ini. Aku harus mengawasi raja monyet. Hanya kamu yang bisa melakukannya. Qin Fei Yang melirik raja monyet di belakang mereka. Jika raja kera memanfaatkan situasi ini, mereka semua akan tamat. Tentu saja, kamu pintar. Lu Xingchen memberinya acungan jempol. Namun saat dia hendak bergerak, kelima piton pasir bersayap itu langsung mengebor ke dalam pasir kuning dan menghilang dari pandangan mereka. Apa yang sedang terjadi? Lu Xingchen sedikit bingung. Jangan khawatir tentang mereka. Ayo pergi. Qin Fei Yang berteriak dengan suara rendah. Suara mendesing. Keduanya melaju cepat, seperti dua sambaran petir, dengan keras menyapu kehampaan. Ledakan. Menabrak. Namun dalam waktu kurang dari sepuluh napas. Sejauh mata memandang, pasir kuning itu berjatuhan. Gelombang pasir melonjak hebat. Saat ini, kekosongan itu terendam oleh pasir kuning. Oh tidak, mereka akan mencari bantuan. Seru Qin Fei Yang. Merasa. Tentu saja. Di antara gelombang pasir, piton raksasa bersayap terus-menerus tersapu, padat. Setidaknya ada tiga ratus orang. Melihat ini. Di belakang mereka, mata raja kera berkedip-kedip. Qin Fei Yang berteriak, buka jalan, aku akan menutupi bagian belakangnya. Oke. Lu Xing Chen mengangguk. Battle key-nya melonjak dan berubah menjadi badai mengerikan yang bersiul ke depan. Lebih dari sepuluh piton pasir bersayap menampakkan ekspresi galak, sekaligus mengangkat ekor raksasanya untuk menyerang badai. Ledakan. Ledakan keras terdengar, mengguncang langit dan bumi. Badai itu hancur dengan paksa. Ekor raksasa piton pasir bersayap juga terkoyak, darah mengotori langit. Tapi jelas bahwa mereka semua memiliki kekuatan kaisar tempur bintang sembilan. Manusia, kalian semua layak mati. Salah satu piton pasir bersayap berteriak. Dalam sekejap, piton pasir bersayap di sekitarnya membuka mulut lebar mereka, mengeluarkan air liur transparan. Hati-hati, air liurnya mengandung racun yang kuat. Dengan budidaya kita saat ini, kita pasti akan mati jika menyentuhnya. Teriakin Feiyang. Tapi kita harus tahu bahwa ada lebih dari 300 piton pasir bersayap di sini. Jika mereka meludahkan air liur bersama-sama, itu sudah cukup untuk membentuk air terjun yang besar. Keduanya tidak punya tempat untuk lari. Lu Xingchen berkata dengan suara yang dalam, saya tidak bisa menggunakan teknik bertarung saya sekarang, Anda harus menghadapinya. Karena adanya angin, air liur akan berceceran kemana-mana sehingga air liur akan lebih mudah menempel. Mendesah. Qin Feiyang menghela nafas dalam-dalam. Teratai api sembilan daun muncul dari udara tipis, dan gelombang api segera melonjak. Ledakan. Di saat berikutnya. Dengan keduanya sebagai pusatnya, gelombang api melonjak ke segala arah. Suhu yang sangat tinggi dengan cepat menguapkan air liur. Namun masih ada beberapa tetes air liur yang lolos dari penguapan gelombang api. Seperti beberapa anak panah, mereka langsung menempel di tangan Lu Xingchen. Langsung. Kulitnya mulai membusuk. Bibirnya juga langsung menjadi hitam. Dia tidak bisa menahan tangis kesakitan. Brengsek. Qin Feiyang mengutup dalam hati. Dia mengeluarkan Chang Suedan dengan tegas memotong lengan Lu Xingchen. Darah segera muncrat. Namun, darahnya sehitam tinta, dan bahkan mengepul dengan asap hitam. Astaga. Namun, di saat yang bersamaan, Raja Monyet di belakang mereka tiba-tiba mengamuk. Seperti sambaran petir, ia langsung mendarat di belakang Qin Feiyang. Tangannya yang besar, seukuran pengki, meraih Qin Feiyang. Kemudian, ia memegang erat seluruh tubuh Qin Feiyang di tangannya. Kamu masih tidak jujur. Qin Feiyang sangat marah. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun, kekuatan Raja Kera terlalu besar. Dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Terlebih lagi, dia dipegang di tangan Raja Monyet, termasuk lengannya dan Chang Sui. Oleh karena itu, dia tidak dapat menggunakan Chang Sui. Raja Kera meraung, serahkan padaku segera, atau aku akan menghancurkanmu. Jika kamu menghancurkanku, dia akan mati juga. Qin Feiyang mencibir. Keras kepala. Mata Raja Kera bersinar tajam. Itu memberikan sedikit kekuatan, dan tulang-tulang Qin Feiyang, kecuali kepalanya, semuanya patah. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan wajahnya berubah. Adapun Lusing Chen, dia tidak bisa menyelamatkannya sekarang. Karena racun ular piton pasir bersayap itu terlalu menakutkan. Meskipun Qin Feiyang memotong lengannya tepat waktu, racunnya telah bercampur ke dalam darahnya, dan kesadarannya pusing. Bahkan racunnya pun menyerang jantungnya. Apa yang harus saya lakukan? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Qin Feiyang. Saat ini, dia harus tenang. Kalau tidak, begitu dia kehilangan akal sehatnya, dia pasti akan mati. Situasi saat ini bisa dikatakan tergantung pada seutas benang. Tiba-tiba, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Sambil berpikir, Trenggiling muncul tanpa peringatan apapun. Tangkap! Qin Feiyang meraung. Dengan berpikir, sebuah tulang rusuk muncul. Ketika Trenggiling melihat situasi ini, ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia meraih tulang rusuknya dan membantingnya ke kepala Raja Monyet. Langsung! Raja kera dihancurkan hingga bisa melihat bintang. Tangan yang meraih Qin Feiyang juga sedikit mengendur. Masih belum melepaskannya. Trenggiling itu meraung, meraih tulang rusuknya lagi, dan membenturkannya ketiga kepala Raja Kera lainnya seperti kilat. Bang-bang-bang! Keempat kepala Raja Kera mulai merasa pusing. Tangan besar yang memegang Qin Feiyang akhirnya mengendur. Tapi di waktu yang sama, Raja Kera mengangkat lengannya yang lain dan membantingnya ke Trenggiling. Trenggiling itu pintar. Ini sudah diperkirakan sebelumnya. Ia dengan cepat menggerakkan tubuhnya dan menghindari serangan berbahaya ini. Namun meski begitu, angin palem membuatnya terbang. Kulit dan dagingnya terkoyak. Lagi pula. Sekarang hanya Kaisar Perang Bintang 2. Kesenjangan antara dia dan Raja Monyet terlalu besar. Meski hanya angin palem, tetap saja berakibat fatal. Kesadarannya ditelan kegelapan. Lebih-lebih lagi. Piton pasir bersayap sekali lagi mengeluarkan gelombang racun. Itu menutupi langit dan bumi, menakutkan pikiran seseorang. Tapi saat ini, Qin Feiyang akhirnya lolos. Tanpa ragu, dia melambaikan tangannya dan mengirim Lusing Chen ke Kastil Kuno. Mengikuti dengan cermat. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa dan bergegas menuju Trenggiling. Pada saat yang sama, teratai api sembilan daun meletus dengan gelombang api yang mengerikan, menenggelamkan kehampaan. Sebagian besar air liur langsung menguap. Tapi air liurnya terlalu banyak dan tidak bisa menguap semuanya. Setetes air liur mendarat di kaki Qin Feiyang. Dia jelas bisa merasakan racun mengerikan dan menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Kulitnya langsung menjadi hitam pekat. Hidupnya dalam bahaya. Qin Feiyang mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit yang menyayat hati. Dia mengangkat lengannya yang patah dan mengayunkan Chang Sui. Pahanya langsung terpotong. Darah hitam pekat berceceran seperti hujan. Namun racun yang tersisa dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Kesadarannya juga pusing. Mengaum. Namun, kemalangan tidak pernah datang sendirian. Pada saat ini, Raja Kera bangun. Ia meraung dengan marah dan melintasi kehampaan, menyerbu menuju Qin Feiyang. Tubuhnya dipenuhi dengan permusuhan. Tubuh dan pikiran Qin Feiyang menegang. Keringat dingin keluar. Dia menggigit lidahnya keras-keras untuk mempertahankan kesadarannya dan meraung. Trenggiling, kemarilah. Raungannya seperti guntur, memasuki pikiran Trenggiling. Langsung. Trenggiling itu bergetar. Kesadarannya yang ditelan kegelapan tiba-tiba terbangun. Tanpa ragu sedikit pun, ia segera menyeret tubuhnya yang terluka parah dan bergegas menuju Qin Feiyang. Qin Feiyang juga terbang ke arahnya. Jarak antara manusia dan binatang itu hanya seratus meter. Namun saat ini, di mata mereka, itu seperti celah yang sulit untuk diseberangi. Ular sanca pasir bersayap itu mengeluarkan gelombang air liur ketiga. Target mereka bukanlah Qin Feiyang, tapi Trenggiling. Target Raja Kera adalah Qin Feiyang. Trenggiling dengan cemas meraung, kamu tidak bisa menyelamatkanku. Pergi. Tidak. Karena kamu mengikutiku, aku tidak bisa meninggalkanmu. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Dentang. Sembilan daun teratai api jatuh pada saat bersamaan dan membombardir Raja Monyet di belakang. Meledak. Saat mendekat, Qin Feiyang meraung. Sembilan daun itu meledak, melahirkan energi apokaliptik yang berubah menjadi gelombang raksasa yang menyapu ke segala arah. Air liur yang mengalir ke Trenggiling semuanya menguap dalam sekejap. Tetapi, ini tidak menghentikan Raja Monyet untuk maju. Itu hanya membuatnya terdiam. Semua ini terjadi terlalu cepat. 484. Jarak 50 meter bisa ditempuh dalam beberapa langkah. Namun, pada saat ini, bagi Qin Feiyang dan Trenggiling, itu adalah garis hidup dan mati yang sulit untuk didekati. Trenggiling dengan marah berkata, aku sudah menyuruhmu pergi, jadi cepat pergi. Raja Kera sudah berada di belakang Qin Feiyang, dan jaraknya hanya beberapa meter. Dengan kondisi Qin Feiyang saat ini, mustahil untuk melarikan diri. Tapi dia tidak bisa menyerah. Bahkan lebih mustahil lagi meninggalkan Trenggiling dan melarikan diri sendirian. Dentang. Pedang perang merah muncul dari belakangnya. Mengaum. Mengikuti dengan cermat. Bayangan binatang yang menyala-nyala meraum. Satu pedang dan satu binatang membawa keyakinan yang tidak akan pernah mati saat mereka menyerang Raja Monyet. Seekor semut mencoba mengguncang pohon. Mata Raja Kera dipenuhi dengan rasa jijik. Dengan tamparan tangannya yang besar, ia langsung menghancurkan pedang pertempuran dan bayangan binatang itu menjadi berkeping-keping. Engah. Kinfei yang sangat marah hingga darah muncrat, dan lukanya semakin parah. Trenggiling dengan marah meraung, cepat pergi, apakah kamu ingin mati? Sebelum aku menyerah, jangan menyerah juga. Kinfei yang berteriak saat kesadarannya terus memudar. Dia menggigit lidahnya dengan keras lagi, dan lidahnya akan segera digigit. Darah mengalir dari sudut mulutnya seperti aliran. Seluruh wajahnya telah terdistorsi. Melihat Kinfei yang yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, hati trenggiling menjadi masam, dan air mata tidak bisa berhenti mengalir dari matanya. Saat ini, jarak antara manusia dan binatang itu hanya 20 meter. Namun, Raja Kera juga berada di belakang Kinfei yang, dan sangat dekat. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri hari ini. Ia mengangkat tangannya yang besar dan sekali lagi meraih ke arah Kinfei yang. Saat ini, ia tidak berani membunuh Kinfei yang, tetapi selama ia menangkap Kinfei yang, semua masalah akan terpecahkan. Mengaum. Tapi saat ini, raungan naga yang keras terdengar, mengguncang kehampaan dan bumi. Kemudian, kekuatan naga yang sangat besar, seperti letusan gunung berapi, meluncur dengan gila-gilaan di tempat ini. Ular piton pasir bersayap di sekitarnya tiba-tiba bergetar, dan ketakutan yang kuat muncul dari lubuk hati mereka yang terdalam. Bahkan wajah Raja Kera berubah warna dan mundur tanpa ragu-ragu. Empat pasang mata dan delapan pupil mengerut. Ini adalah ketakutan bawaan. Naga adalah Raja segala binatang, dan martabatnya tidak dapat diganggu-gugat. Entah itu direbes masa kini atau keturunan 10 ribu tahun yang lalu, mereka semua secara naluriah takut akan hal itu. Raja Kera dan piton pasir bersayap tidak dapat memahaminya. Bagaimana manusia ini tiba-tiba meledak dengan Dragon Smite? Kinfei yang ingin memanggil jiwa naga ungu emas, tetapi melihat situasinya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Bagaimanapun, jiwa naga emas ungu terlalu mengejutkan. Jika berita ini menyebar, siapa yang tahu badai apa yang akan ditimbulkannya. Selama dia bisa mengintimidasi Raja Kera dan piton pasir bersayap, semuanya akan baik-baik saja. Dan sekarang adalah kesempatannya. Kinfei yang dan Trenggiling dengan cepat berkumpul. Tidak baik. Ekspresi Raja Monyet berubah drastis. Kekuatannya memancar keluar saat dia menerjang ke arah manusia dan binatang. Monyet terkutuk, kamu akan menyesali ini. Kinfei yang mencibir, meraih binatang Trenggiling itu, dan menghilang tanpa jejak. Berengsek. Raja Monyet melolong marah ketika aura mengerikannya membubung ke langit. Piton pasir bersayap di sekitarnya semuanya bersembunyi jauh, tidak berani mendekatinya. Suara mendesing. Tapi saat ini, dengan suara sesuatu yang menerobos udara, piton pasir bersayap lainnya mendarat di depan Raja Monyet. Tubuhnya sangat kecil, panjangnya hanya lebih dari 1 meter, namun tubuhnya ditutupi sisi kuning sehingga memperlihatkan tekstur yang keras. Salam, Rajaku. Piton pasir bersayap di sekitarnya semuanya menundukkan kepala, tampak sangat hormat. Itu benar. Itu adalah penguasa gurun ini, Raja Sen Piton. Raja Piton pasir memandang Raja Kera, dengan mata ularnya yang panjang dan sipit bersinar dengan cahaya dingin, dan berkata, Monyet, kekuatan naga apa yang tadi? Raja Kera menjawab, saya tidak tahu, tapi saya yakin manusia bernama Kinfei yang itu tidak sederhana. Kinfei yang. Raja Sen Piton bingung. Mereka masuk ke sini 4 bulan lalu. Monyet dan cucu saya yang tak terhitung jumlahnya telah dibunuh oleh mereka. Yang paling penting adalah Monyet Suci yang memproklamirkan diri juga jatuh ke tangan mereka. Raja Kera terus mengirimkan suaranya, matanya muram seperti air. Apa? Ekspresi Raja Sen Piton berubah, dan dia juga berkata diam-diam, kamu membiarkan mereka mengambil Monyet Suci, apa yang kamu lakukan? Nada suaranya sangat marah. Aku tidak mau melakukan itu. Tapi mereka sangat licik. Selain itu, Kinfei yang memiliki belati yang dapat dengan mudah menembus es. Dia juga memiliki tulang yang dapat menghancurkan es. Selain itu, dia memiliki harta karun yang bisa disembunyikan. Selama dia bersembunyi, aku bahkan tidak bisa merasakan di mana dia berada. Katakan padaku, apa yang bisa aku lakukan terhadap mereka? Raja Kera meraung. Raja Sen Piton terdiam beberapa saat, lalu bertanya, apa tujuan mereka datang ke sini? Untuk menemukan seseorang. Kata Raja Kera. Murid Raja Sen Piton berkontraksi, dan dia berkata dengan suara rendah, siapa? Dia. Raja Kera mengirimkan suaranya secara diam-diam. Raja Sen Piton berkata dengan heran, tidak mungkin, bagaimana mereka tahu di mana dia berada. Raja Kera menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Sepertinya masalah ini lebih rumit dari yang saya kira. Tapi apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Karena keberadaan ngarai, kami tidak bisa membiarkan orang di luar mengetahui keberadaan kami. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengambil monyet suci. Kata Raja Sen Piton. Jangan khawatir, mereka tidak bisa lari. Menurut pengamatan saya, meskipun harta luar angkasa Kinfei yang dapat disembunyikan, ia tidak dapat dipindahkan. Selama kita tinggal di sini, cepat atau lambat mereka akan keluar untuk memohon belas kasihan. Raja Kera mengirimkan suaranya, dan matanya bersinar tajam. Tidak bisa dipindahkan. Mata Raja Sen Piton berbinar, dan dia mencibir, baiklah, aku ingin melihat siapa yang bisa bertahan lebih lama dari yang lain. Segera, di bawah perintahnya, ular piton pasir bersayap di sekitarnya memasuki pasir kuning dan menghilang. Hanya Raja Sen Piton dan Raja Kera yang ada di sini. Pada saat yang sama, di dalam kastil, saat Kinfei yang, Lu Xingchen, dan Trenggiling memasuki kastil kuno, pandangan mereka menjadi gelap dan mereka jatuh pingsan di tanah. Tidak ada yang peduli dengan Lu Xingchen. Namun saat Kinfei yang dan Trenggiling jatuh, Lin Yi, Fatso, Lu Hong, dan Luo Qian Sui terkejut. Fatso dan Lu Hong adalah orang pertama yang bangun. Mereka berlari ke arah Kinfei yang dan Trenggiling, berjongkok di tanah dan memeriksa luka mereka. Lin Yi dan Luo Qian Sui juga bangkit dan berdiri di samping Kinfei yang. Wajah mereka penuh kekhawatiran. Setelah beberapa detik, Lu Hong mengeluarkan pil penyembuh dan memasukkannya ke dalam mulut Trenggiling. Kemudian, dia bangkit dan berjalan ke arah Fatso dan bertanya, bagaimana kabar Kinfei yang. Fatso mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana dengan Trenggiling. Lu Hong berkata, ia hanya terluka parah dan tidak sadarkan diri. Saya telah memberinya pil penyembuh. Nyawanya tidak dalam bahaya. Fatso menghela nafas, Trenggilingnya baik-baik saja, tapi situasi bosnya tidak bagus. Ketika Lin Yi mendengar kalimat ini, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dia berkata dengan cemas, bagaimana kabar saudara Feiyang. Fatso menatapnya dan menghela nafas, cedera bosnya tidak serius, tapi racunnya sudah masuk ke jantungnya. Apa? Luo Qian Sui, Lin Yi, dan Lu Hong segera merasa seperti disambar petir. Tubuh dan pikiran mereka gemetar. Fatso berkata, untungnya, bosnya memotong pahanya tepat waktu. Kalau tidak, dia akan mati sekarang. Lu Hong berkata dengan marah, jangan bicara omong kosong. Beritahu kami jika ada cara untuk melakukan detoksifikasi. Sekarang, dia juga berada dalam kekacauan. Ya, pil detoksifikasi. Tetapi pil detoksifikasi secara umum pasti tidak akan berhasil. Fatso mengeluarkan pil obat dengan dua pola ramuan dan berkata dengan cemas, saya hanya berharap pil detoksifikasi ini efektif. Setelah itu, dia memasukkan pil detoksifikasi ke dalam mulut Kin Feiyang. Bos, Tuan Gendut masih ingin menjadi pelindung jenderal negara. Kamu tidak boleh mati sekarang. Fatso menarik lengannya dan bergumam diam-diam. Dia menoleh untuk melihat ke arah Lu Hong dan berkata, beri Lusing Chen pil detoksifikasi juga. N. Lu Hong berbalik dan berjalan menuju Lusing Chen. Saudara Feiyang. Lin Yi berjongkok di samping Kin Feiyang. Dia mengulurkan tangan dan membelai wajah gelap Kin Feiyang. Hatinya terasa seperti ditusu pisau dan air mata mengalir seperti pegas. Fatso bangkit, berjalan ke sisi Luo Qian Sui dan menyaksikan adegan ini dalam diam. Setelah Lu Hong memberi Lusing Chen pil detoksifikasi, dia berbalik dan mendekati Fatso. Matanya sedikit basah. Tapi dia berusaha keras menahan diri. Tiba-tiba, dia menoleh ke arah Fatso dan bertanya, apakah kamu punya pil penghasil darah? Pil penghasil darah? Fatso terkejut dan bertanya, mengapa Anda membutuhkan pil penghasil darah? Lu Hong berkata, darah Kin Feiyang mengandung racun. Jika darahnya terkuras, dia akan pulih lebih cepat. Fatso menamparkan kepalanya dan berkata dengan marah, mengapa Tuan Gendut tidak memikirkannya. Dia buru-buru mengeluarkan kantong Qian Kun dan mencarinya sebentar. Matanya tiba-tiba berbinar dan dia mengeluarkan lima pil penghasil darah. Kemudian, dia mengeluarkan belati lain dan berjalan ke sisi Kin Feiyang. Dia mendesak, Yi Yi, cepat minggir. Lin Yi mundur dengan patuh. Fatso pertama-tama memberi Kin Feiyang pil penghasil darah, lalu memotong pergelangan tangan Kin Feiyang dengan belati. Darah hitam pekat segera mengalir keluar dari lukanya. Bau busuk dengan cepat menyebar di kastil. Lin Yi Yi berkata dengan cemas, Fatso, tidak apa-apa jika kamu mengalami pendarahan seperti ini. Fatso tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Dengan pil penghasil darah, tidak ada masalah sama sekali. Setelah memikirkannya, Fatso menambahkan, meskipun racun ular piton pasir bersayap racunnya masih jauh lebih buruk daripada racun roh jahat hitam. Racun roh jahat hitam tidak dapat membunuh bos, apalagi benda ini. Faktanya, dia juga merasa gugup di dalam hatinya. Dia mengatakannya hanya untuk menghibur Lin Yi Yi dan Luo Qian Sui. Waktu berlalu dengan cepat. Dua hari berlalu. Dalam dua hari terakhir, Lin Yi Yi, keluarga Lu, dan Luo Qian Sui tetap dekat. Fatso juga mengeluarkan darah Kin Feiyang sepuluh kali. Darah yang awalnya berwarna gelap akhirnya kembali normal. Nafas Kin Feiyang berangsur-angsur stabil. Fatso melihat situasi Kin Feiyang dan tersenyum pada Luo Qian Sui dan yang lainnya, bos seharusnya baik-baik saja. Kalian semua pergi dan berkultivasi. Jangan buang waktu. Lin Yi Yi berkata, kalian semua pergi dan berkultivasi. Saya akan menjaga saudara Feiyang. Baiklah. Fatso berpikir sejenak dan mengangguk sambil tersenyum. Setelah memberi Kin Feiyang pil penyembuhan dan pil generasi, dia bangkit dan berjalan ke sudut untuk memeriksa luka binatang terenggiling itu. Ia belum bangun. Orang ini terluka parah. Monyet sialan, tunggu saja. Cepat atau lambat aku akan melumpuhkanmu. Mata Fatso bersinar dengan cahaya dingin yang mengejutkan. Ia duduk bersila di samping trenggiling dan mulai membudidayakannya. Semuanya karena kekuatan. Jika saya memiliki kekuatan yang cukup, bagaimana semua orang bisa jatuh ke dalam situasi saat ini? Luo Qian Sui dan Lu Hong melirik Kin Feiyang dan juga memasuki kultivasi jarak dekat. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan menemukan bahwa ekspresi Lu Hong sangat dingin. Hari berikutnya, binatang trenggiling itu akhirnya terbangun. Melihat situasi Kin Feiyang telah stabil, ia segera mulai menutup budidaya. 485 Lima hari lagi berlalu. Lin Yi tidak pergi selama lima hari terakhir. Selain itu, dia juga menyeka darah di tubuh Kin Feiyang hingga bersih. Paha Kin Feiyang yang hilang juga telah diperbaiki. Itu pada hari ini. Mata tertutup Kin Feiyang bergerak sedikit. Saudara Feiyang, Lin Yi selalu memperhatikan situasi Kin Feiyang, jadi perubahan halus ini tidak luput dari pandangannya. Langsung, sedikit kegembiraan muncul di matanya yang redup dan tak bernyawa. Setelah beberapa napas, Kin Feiyang akhirnya membuka matanya. Ada sedikit kebingungan di matanya. Saudara Feiyang, kamu akhirnya bangun. Apakah kamu tahu betapa khawatirnya aku beberapa hari terakhir ini? Lin Yi tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Dia berbaring di tubuh Kin Feiyang dan menangis kegirangan. N. Aku tidak mati. Kin Feiyang sedikit terkejut. Ketika dia pulih, dia melihat ke arah Lin Yi, yang berbaring di atasnya. Tatapannya tiba-tiba menjadi rumit. Selama seseorang tidak idiot, dia bisa melihat perasaan gadis ini padanya. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir ini akan mencapai titik tidak bisa kembali lagi. Tapi, bagaimana aku bisa membuatnya menyerah sepenuhnya? Tolak dia dengan kejam. Tapi, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Karena dia satu-satunya anggota keluarga Yi Yi sekarang. Jika dia secara langsung mengatakan bahwa dia tidak menyukainya, dia akan sangat sedih dan mungkin akan bertindak ekstrim. Mendesah. Kin Feiyang menghela nafas dalam-dalam. Dia benar-benar tidak bisa membuat Yi Yi sedih. Dia mengangkat lengannya, dengan lembut mengusap kepala Yi Yi, dan menghibur, apa aku tidak baik-baik saja. Jangan menangis. Tubuhnya masih sangat lemah. Bahkan untuk mengangkat tangannya pun sulit. Suaranya agak serak. Tapi agar Yi Yi tidak khawatir, dia berpura-pura sudah pulih. Aku tidak menangis. Aku bahagia. Lin Yi Yi mengangkat kepalanya dan menatap Kin Feiyang dengan air mata berlinang. Wajahnya penuh kegembiraan. Ya, apapun yang terjadi, kamu harusnya bahagia. Walaupun sayangnya aku mati, kamu harus hidup bahagia. Kin Feiyang tersenyum. Wajah Lin Yi Yi berubah. Dia buru-buru menutup mulut Kin Feiyang dan berkata, jangan ucapkan kata-kata yang tidak menguntungkan seperti itu. Baiklah, baiklah, baiklah. Saya tidak akan mengatakan apapun. Saya tidak akan mengatakan apapun di masa depan. Bangunlah dulu. Aku sudah lama berbaring hingga badanku hampir berkarat. Kin Feiyang tersenyum. Ya, Lin Yi Yi menganggup dan bangkit untuk membantu Kin Feiyang berdiri. Kin Feiyang meregangkan otot dan tulangnya. Meskipun dia tidak memiliki banyak tenaga, berjalan bukanlah masalah. Lin Yi Yi memandang Kin Feiyang dari atas ke bawah dan bertanya-tanya, Saudara Feiyang, apakah kamu belum sembuh? Kenapa wajahmu masih agak gelap? Apakah ini gelap? Kin Feiyang terkejut. Lin Yi Yi mengeluarkan cermin dan meletakkannya di depan Kin Feiyang. Kin Feiyang melihat dirinya di cermin. Kulitnya memang agak gelap, tapi tidak terlalu kentara. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia mengerutkan kening dan membenamkan pikirannya ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa pengamatan, darah di tubuhnya telah kembali normal. Namun hatinya masih agak gelap. Tampaknya racunnya belum didetoksifikasi. Kin Feiyang menenangkan pikirannya, memandang Yi Yi, dan bertanya, siapa yang membantu saya melakukan detoksifikasi? Itu gendut. Tetapi orang yang mengemukakan ide ini adalah Sister Lu Hong. Lin Yi Yi secara singkat menjelaskan situasinya saat itu. Setelah mendengarkan, Kin Feiyang memandang Fatso dan Lu Hong. Untungnya, mereka ada di sana. Kalau tidak, kali ini akan menjadi bencana. Menarik pandangannya, dia menatap Lin Yi Yi lagi dan tersenyum, jangan khawatirkan aku. Pergi dan berkultivasi dulu. Lin Yi Yi bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Kin Feiyang tersenyum. Baiklah. Lin Yi Yi memandangnya dengan curiga, berbalik, berjalan ke Luokianswe, dan duduk di tanah. Saat Lin Yi Yi menutup matanya, Kin Feiyang melirik Trenggiling. Melihat Trenggiling telah pulih, dia tidak bisa menahan nafas lega secara diam-diam. Kemudian, dia berjalan ke arah Lu Xing Chen lagi. Dia tidak tahu apakah dia tidak melihatnya, tapi dia terkejut saat melihatnya. Lu Xing Chen masih koma. Bukan hanya itu, kulitnya pun sehitam arang, segelap tinta. Apa yang sedang terjadi? Dia buru-buru berjongkok dan memeriksa situasi Lu Xing Chen. Ekspresinya berubah drastis. Fatso tidak mendetoksifikasi Lu Xing Chen. Dia tahu apa yang dipikirkan Fatso di dalam hatinya. Tapi sekarang, Lu Xing Chen belum bisa mati. Karena kebangkitan Lu Xing Chen terlalu aneh. Dia akan merasa tidak nyaman jika tidak menemukan kebenarannya. Qin Fei yang pertama-tama menyempurnakan beberapa pil generasi dan kemudian mengganti darah Lu Xing Chen. Untungnya, dia bangun tepat waktu. Jika dia bangun beberapa hari kemudian, Lu Xing Chen akan mati. Ketika situasi stabil, Qin Fei yang menyempurnakan pil detoksifikasi dengan tiga pola ramuan dan meminumnya. Lalu, dia melihat ke dalam hatinya. Pil detoksifikasi berubah menjadi energi agung dan mengalir ke jantung. Racun terakhir akhirnya dihilangkan. Setelah racunnya dihilangkan, kulit Qin Fei yang benar-benar kembali normal, dan kekuatan yang hilang juga pulih sedikit demi sedikit. Jika saya tidak mengganti darah saya, saya khawatir saya memerlukan setidaknya pil detoksifikasi dengan empat pola ramuan untuk menghilangkan racun. Sepertinya saya harus berhati-hati saat menghadapi ular piton pasir bersayap di masa depan. Qin Fei yang bergumam. Di saat yang sama, dia cukup khawatir. Bahkan dia tidak bisa menyempurnakan pil dengan empat pola ramuan, apalagi yang lain. Melihat seluruh keadaan spiritual, mustahil untuk menemukannya. Jika ular piton pasir bersayap ini meninggalkan Grand Canyon dan memasuki benua luar, niscaya hal itu akan menjadi bencana bagi miliaran makhluk di tingkat spiritual. Jika ada kesempatan, yang terbaik adalah mengubur semua ular piton pasir bersayap di sini. Desir. Cahaya dingin muncul di matanya, dan dia menghilang seketika. Tapi saat berikutnya, dia muncul lagi dari udara dengan tatapan suram. Lin Yi Yi membuka matanya dengan curiga dan bertanya, Saudara Fei Yang, ada apa? Qin Fei Yang berkata, Raja Kra menjaga di luar. Ada juga ular piton pasir bersayap yang tidak kalah dengan Raja Kra. Seharusnya itu adalah Raja Ular Piton pasir bersayap. Lin Yi Yi berkata dengan cemas, kalau begitu, bukankah kita terjebak di sini? Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, kamu berkultivasi dengan tenang, saya akan menangani hal-hal ini. N, aku percaya pada Saudara Fei Yang. Lin Yi Yi tersenyum dan menutup matanya. Sialan monyet, hutang ini tidak akan dilunasi seperti ini. Tunggu dan lihat. Mata Qin Fei Yang berkilat tajam. Dia mengeluarkan pil battle key dan menunggu battle key yang habis pulih. Kemudian, dia terus menyalin battle formula. Lu Xingchen baru bangun setengah bulan kemudian karena dia terlambat mengganti darahnya. Qin Fei Yang juga menyempurnakan pil detoksifikasi tiga pembuluh darah untuk membasmi racunnya. Kemudian, Lu Xingchen mulai mundur untuk memulihkan vitalitasnya. Waktu berlalu dengan cepat seperti pasir di antara jari-jari. Pada hari ini, ujung jari Qin Fei Yang bergetar dan seberkas cahaya terang mekar menerangi seluruh kastil kuno. Budidayanya juga melonjak hingga kaisar tempur bintang enam. Akhirnya, aku selesai menyalin. Dia tidak terlalu peduli dengan meroketnya budidaya saat ini. Matanya tertuju pada kata, pertempuran. Sekitar tiga napas kemudian. Kata, pertempuran, di buku besi tiba-tiba berubah menjadi merah darah seolah-olah terkena darah, memancarkan cahaya berdarah. Pada saat yang sama, niat bertarung yang mengerikan terjadi, menyadarkan semua orang. Fatso dan Lu Hong sudah terbiasa. Tapi Luo Qian Sui, Lin Yi, Trenggi Ling, dan Lu Xingchen melihatnya untuk pertama kalinya. Wajah mereka penuh kejutan. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, mata Luo Qian Sui dan yang lainnya menjadi sangat tidak percaya. Kata, pertempuran, sebenarnya meninggalkan buku besi dan perlahan-lahan naik ke udara. Suara mendesing. Mengikuti dengan cermat. Kata, pertempuran, berubah menjadi aliran cahaya dan masuk ke gelabela Kinfei Yang. Segera setelah kata, pertempuran, menghilang, kecemerlangan berdarah dan niat bertarung yang menakjubkan juga menghilang. Kastil Kuno segera kembali tenang. Trenggi Ling terkejut, apa yang terjadi tadi? Ini rahasia. Kinfei Yang tersenyum misterius dan melihat sebaris kata kecil di bagian bawah halaman. Setelah menerobos ke Battlemaster, dia bisa membuka halaman kedua. Tuan pertempuran. Ini tidak akan memakan waktu lama. Dia bergumam diam-diam, menutup kotak besi, menoleh ke arah Lu Xingchen, dan tersenyum, apakah kamu berani menemaniku bertemu Raja Kera? Kenapa aku tidak berani? Lu Xingchen bangkit tanpa rasa takut sedikitpun di wajahnya. Dua orang gila. Fatso memutar matanya ke arah mereka dan langsung menutup matanya. Bukankah mereka sudah cukup menderita terakhir kali? Kini mereka justru berinisiatif memprovokasi monyet tersebut. Jika mereka bukan orang gila, lalu siapakah mereka? Luo Kiansui berkata, Fei Yang, aku tidak akan menghentikanmu melakukan apapun yang kamu inginkan, tetapi kamu harus bertindak sesuai dengan kemampuanmu. Aku tahu. Qin Fei Yang mengangguk. Itu bagus. Luo Kiansui tersenyum lega. Qin Fei Yang memandang Lu Xingchen dan berkata, apakah kamu siap? Lu Xingchen tersenyum dan berkata, ayo pergi. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, membawa Lu Xingchen, dan muncul di gurun. Raja Kera dan Kaisar Sen Piton, yang sedang berjongkok di kehampaan, tiba-tiba menjadi galak saat melihat keduanya. Raja Kera mencibir, kupikir kamu akan bersembunyi seumur hidup. Jangan katakan omong kosong yang tidak berguna. Qin Fei Yang meliriknya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu berani bertaruh denganku? Apakah itu perlu? Kaisar Sen Piton mencibir. Qin Fei Yang menoleh untuk melihatnya dan bertanya, apakah Anda Kaisar Gurun ini? Itu benar. Kaisar Sen Piton tertawa dingin dan arogan, dengan sedikit rasa jijik di matanya. Qin Fei Yang berkata, Tepat pada waktunya, salah satu dari kalian berdua bisa datang dan bertarung denganku. Selama aku bisa bertahan selama sepuluh napas, kalian boleh melepaskan kami. Sepuluh napas waktu. Apakah kamu bercanda? Haha. Raja Kera dan Kaisar Sen Piton tidak bisa menahan tawa, penuh dengan ejekan. Seseorang harus mengetahuinya. Mereka semua adalah eksistensi dari dunia master perang. Dan manusia di depannya sepertinya hanya seorang Kaisar Perang Bintang 5. Tidak. Tiba-tiba. Murid Raja Kera berkontraksi. Aura manusia ini sebenarnya lebih kuat dari sebelumnya. Kamu tidak mungkin bisa menerobos lagi, kan? Raja Kera terkejut. Qin Fei Yang tertawa, Terima kasih telah menjagaku. Aku baru saja menerobos ke Kaisar Perang Bintang 6. Bagaimana ini mungkin? Mata Raja Kera melebar, tidak bisa mempercayainya. Kaisar Sen Piton berkata dengan nada menghina, Monyet, Bukankah itu hanya menerobos alam kecil? Apa yang diributkan? Raja Kera mengirimkan transmisi suara, Bukannya aku membuat keributan, Hanya saja itu terlalu sulit dipercaya. Kaisar Sen Piton tertegun, Dan diam-diam berkata, Apa maksudmu? Saya ingat dengan jelas bahwa ketika dia pertama kali datang ke Ngarai, Dia hanyalah seorang Kaisar Perang Bintang 4. Tapi hanya dalam waktu setengah tahun, Dia benar-benar berhasil menembus Kaisar Perang Bintang 6. Tidakkah menurutmu kecepatan ini luar biasa? Kata Raja Kera. Apa? Dalam waktu setengah tahun, Dia berhasil menembus dua alam kecil. Ketika Kaisar Sen Piton mendengar ini, Dia memandang Kinfei Yang dengan mulut ternganga. 486 Kinfei Yang melirik kedua binatang itu dan memprovokasi, Saya hanya akan menanyakan satu hal, Apakah Anda berani? Saat ini, Kamu tidak memiliki syarat untuk memilih. Karena selama kami bersembunyi, Kamu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kami. Selain itu, Anda telah melihat bakat Kinfei Yang. Saya jamin dalam waktu kurang dari lima tahun, Dia akan mampu menjadi ahli perang. Dan kita semua adalah alkemis kelas atas. Sumber daya yang kita miliki cukup bagi kita Untuk bertahan hidup selama beberapa dekade, Atau bahkan ratusan tahun. Mencoba menjebak kita sampai mati hanyalah sebuah mimpi. Setelah Kinfei Yang menjadi ahli perang, Peluang Anda untuk menang semakin kecil. Jadi, Kamu hanya bisa setuju. Lu Xingchen berkata sambil tersenyum tipis. Kinfei Yang berkata, Dia mengatakannya dengan cukup jelas, Saya tidak akan mengatakannya lagi, Pikirkan baik-baik. Raja Kra dan Kaisar Senpitan saling memandang, Mata mereka dipenuhi amarah dan ketidakberdayaan. Raja Kra mengertakan gigi dan mengangguk, Baiklah, Kaisar ini setuju, Tetapi bagaimana jika Anda tidak dapat bertahan selama 10 nafas? Kinfei Yang berkata, Jika saya tidak dapat bertahan selama 10 nafas, Saya akan mengembalikan monyet itu kepada Anda Dan segera meninggalkan ngarai. Raja Kra berkata, Kalau begitu, Sepakat. Itu kesepakatan. Kata Kinfei Yang. Raja Kra dan Kaisar Senpitan mulai berdiskusi, Siapa yang harus pergi berperang? Kinfei Yang mengeluarkan tulang rusuknya Dan menyerahkannya kepada Lu Xingchen, Dan membisikkan beberapa kata ke telinga Lu Xingchen. Lu Xingchen mengangguk. Sesaat kemudian, Raja Kra maju selangkah, Delapan matanya yang besar menatap tajam ke arah Kinfei Yang, Dan berkata, Kaisar ini akan menemanimu berperang. Mundur. Kinfei Yang berkata pada Lu Xingchen. Lu Xingchen mundur ke kejauhan. Kaisar Senpitan tidak mundur dan berdiri di samping. Ini karena fluktuasi pertarungan antara Raja Kra dan Kinfei Yang Tidak menimbulkan bahaya apapun baginya. Hah. Kinfei Yang memperhatikan saat Lu Xingchen pergi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berbalik untuk melihat Raja Kra. Datang. Ledakan. Aura Raja Kra meledak. Dia melayang di udara dengan satu langkah dan langsung muncul di hadapan Kinfei Yang. Tangan raksasa seukuran pengki tiba-tiba menamparkan kepala Kinfei Yang. Pertempuran Ki melonjak, Mengguncang gunung dan sungai. Terlebih lagi, Kecepatannya sangat cepat sehingga mustahil untuk menahannya. Bertarung. Kinfei Yang menatap Raja Kra sambil tiba-tiba meraung. Kabut darah langsung keluar dari pori-porinya. Ledakan. Mengikuti dengan cermat. Niat bertarung yang mengerikan keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus, tak terhentikan. Itu adalah formula karakter pertarungan. Pada saat yang sama. Rambutnya yang hitam pekat dan matanya yang hitam pekat langsung berubah menjadi merah darah. Hmm. Raja Kra memandang Kinfei Yang dengan heran, Tapi kemudian berkata dengan nada menghina, Tidak peduli trik apa yang kamu mainkan, Kekalahan tetaplah kekalahan, Dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Tangan raksasa seukuran pengki, Dengan kekuatan penghancur, Tiba-tiba jatuh. Itu belum tentu benar. Kinfei Yang menamparkan udara dengan telapak tangannya, Dan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Namun dibandingkan dengan tangan raksasa Raja Kra, Tangan Kinfei Yang seperti semut dibandingkan gajah, Tidak berarti apa-apa. Saat ini, Hati Lusing Chen juga ada di tenggorokannya. Ledakan. Kedua tangan itu bertemu dalam sekejap. Tanpa ketegangan apapun, Kinfei Yang langsung ditampar tanpa perlawanan apapun, Dan lengannya langsung hancur. Bang. Pada akhirnya, Dia seperti meteorit, Menabrak gurun di bawah. Tiba-tiba, Pasir kuning beterbangan. Badai pasir mengamuk. Sebuah kawas dalam beberapa ratus meter muncul. Di sisi lain, Raja Kra berdiri kokoh di udara tanpa bergerak, Namun ada sedikit rasa tidak percaya di matanya. Sebelumnya, Ketika bertabrakan dengan Kinfei Yang, Jelas terasa sebagian kekuatannya dipantulkan kembali. Dengan kata lain, Seni pertempuran yang digunakan oleh pihak lain ini Memiliki kekuatan untuk memberikan rasa obatnya sendiri. Niat membunuhnya tiba-tiba meningkat. Seni pertarungan semacam ini terlalu menakutkan. Jika hal itu memungkinkan pihak lain untuk tumbuh dan menerobos menjadi ahli perang, Itu mungkin tidak dapat menghentikannya. Ia menukik ke bawah dan menyapu menuju lubang yang dalam di bawah. Tiga napas telah berlalu. Suara dingin terdengar. Kinfei Yang bergegas keluar dari pasir kuning, Tubuhnya berlumuran darah. Namun, tidak peduli dari wajah atau matanya, Tidak ada sedikitpun kelemahan. Dia tampak sehat dan sehat, Dan semangat juangnya melonjak ke langit. Bagaimana ini mungkin? Melihat ini. Entah itu Raja Kra, Kaisar Sen Piton, Atau Lusing Chen, Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Kita harus tahu. Kinfei Yang hanyalah Kaisar Perang Bintang Enam, Sedangkan Raja Kra adalah ahli perang sejati. Perbedaan budidaya mereka bisa dikatakan seperti langit dan bumi. Raja Kra telah menggunakan seluruh kekuatannya Dalam serangan telapak tangan itu. Jika itu orang lain, Mereka akan hancur berkeping-keping. Bahkan jika mereka tidak hancur berkeping-keping, Mereka pasti akan terluka parah dan tidak sadarkan diri, Atau bahkan lumpuh di tempat. Namun, Kinfei Yang masih hidup dan bersemangat. Mengapa ini? Tidak baik. Tiba-tiba, Kaisar Sen Piton gemetar dan sadar kembali. Dia berteriak, Monyet, lima napas telah berlalu. Lima napas. Tubuh besar Raja Kra bergetar dan segera menyerang Kinfei Yang. Pada saat yang sama, Kinfei Yang menelan pil generasi dan pil penyembuhan. Rambut merah darahnya seperti sungai darah, Menari liar di belakangnya. Seni karakter pertempuran, Apakah aku bisa bertahan hari ini atau tidak, Semuanya tergantung padamu. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, Dia menatap Raja Kra saat matanya bersinar karena tekat. Ledakan. Kinfei Yang berinisiatif untuk menyambutnya. Kamu masih berani berinisiatif untuk muncul. Kamu benar-benar tidak tahu hidup dari mati. Raja Kra sangat marah. Perilaku Kinfei Yang hanyalah penghinaan, telanjang. Itu seperti gunung besar, Jatuh dengan cepat dari langit. Kakinya yang besar dan berbulu hendak menginjak kepala Kinfei Yang. Itu akan menghancurkan kepala Kinfei Yang. Bertarung. Kinfei Yang meraung. Dia mengangkat lengannya yang lain Dan return karakter art muncul di telapak tangannya. Dia menamparkan kaki Raja Kra. Ledakan. Retakan. Lengan ini juga hancur di tempat. Daging dan darah berceceran di mana-mana Dan sekali lagi diledakkan ke gurun. Beraninya kamu menjadi sombong di hadapanku, Bukankah kamu sedang mencari kematian? Raja Kra mencibir dan menoleh ke Lusing Chen, Matanya berkedip tajam. Dia sepenuhnya percaya diri pada dirinya sendiri. Kinfei Yang pasti akan mati kali ini. Kaisar Sen Piton juga mencibir. Tidak baik. Wajah Lusing Chen menjadi gelap. Dia menatap badai hitam di atas Dan kemudian ke gurun di bawah. Apakah dia benar-benar mati? Matanya bersinar. Suara mendesing. Tanpa ragu-ragu, Lusing Chen bergegas ke langit Dan bergegas menuju badai hitam. Setelah Kinfei Yang meninggal, Dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia hanya bisa bersembunyi di tengah badai Untuk menghindari kejaran kedua binatang itu. Namun, Saat Raja Kra dan Kaisar Sen Piton hendak membunuh Lusing Chen Dan Lusing Chen hendak bersembunyi di tengah badai, Gelombang besar pasir kuning tiba-tiba muncul dari bawah. Sosok berwarna merah darah keluar dari pasir kuning. Siapa lagi selain Kinfei Yang? Dia berlumuran darah dan terluka parah, Namun matanya yang tajam masih tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dia berdiri dengan bangga di kehampaan dan memandang Raja Kra. Kemana kamu pergi? Tidak mati. Itu tidak mungkin. Raja Kra dan Kaisar Piton pasir membelalak tak percaya. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Apakah ini sebuah lelucon? Mata Lusing Chen juga dipenuhi dengan keterkejutan. Raja Kra menggunakan seluruh kekuatannya dalam dua serangan tersebut. Jika itu dia, dia tidak akan mampu menahannya. Tidak. Bukan karena dia tidak percaya diri, Tapi dia tidak berani melakukannya. Tapi Kinfei Yang, orang ini, benar-benar bertahan. Benar-benar mesum. Sementara Raja Kra dan Raja Binatang tercengang, Dua nafas lagi berlalu. Semangat Juang Kinfei Yang mendidih, Dan dia mencibir, sembilan bintang telah berlalu, Hanya ada satu nafas yang tersisa. Berengsek. Raja Kra tidak mampu menahan amarahnya. Ki pertempurannya melonjak, memancarkan cahaya terang. Seperti pilar cahaya yang mencapai langit, Ia membawa aura destruktif saat menyerang Kinfei Yang. Lusing Chen berteriak, Sepuluh nafas telah berlalu, kita menang, segera hentikan. Mustahil. Raja Kram Raung. Bukan saja dia tidak berhenti, Aura jahat di sekujur tubuhnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, Kaisar Sen Piton juga berubah menjadi seberkas cahaya, Menembus langit dan menyerbu menuju Lusing Chen. Bajingan. Sebagai penguasa super tingkat master perang, Kamu benar-benar mengingkari kata-katamu. Rambut Lusing Chen berdiri tegak saat dia menyerbu menuju badai hitam Tanpa menoleh ke belakang. Wajah Kinfei Yang juga muram, tapi dia tidak terkejut. Ini karena dia sudah memperkirakan hasil seperti itu sebelum pertarungan dimulai. Itu sebabnya dia memberi Lusing Chen tulang rusuk terlebih dahulu. Lagi pula, selama dia bertarung dengan Raja Kera, Dia pasti akan terpisah dari Lusing Chen, Dan tentu saja tidak akan bisa menyelamatkan Lusing Chen tepat waktu. Dan dengan tulang rusuknya, Lusing Chen bisa bersembunyi di tengah badai. Kinfei Yang melirik pilar cahaya, Lalu menatap Raja Kera, tatapannya sangat dingin, Dan berkata, apakah kamu benar-benar akan menggangguku sampai akhir. Raja Kera meraung, serahkan, Kaisar ini akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Dalam hal itu, Cahaya dingin muncul di mata Kinfei Yang, Lengannya terangkat, Dan jari telunjuknya berulang kali menunjuk ke udara. Terakhir, Ledakan, Empat kekuatan takasat mata melonjak ke bawah seperti tsunami, Menutupi langit dan menutupi bumi. Desir, Mengikuti dengan cermat, Kinfei Yang berkedip dan menghilang tanpa jejak. Tepat setelah dia menghilang, Empat kekuatan takasat mata meledak ke gurun. Pasir kuning dalam radius beberapa mil tiba-tiba melonjak, Menenggelamkan kehampaan. Dan di pasir kuning, Ular piton pasir bersayap meledak satu demi satu. Darah segar mewarnai pasir kuning menjadi merah. Bau darahnya sangat menyengat. Sialan manusia, Keluarlah dan mati demi kaisar ini. Kaisar Sen piton marah, Mata ularnya yang panjang dan sipit memerah. Kau sendiri yang menyebabkan hal ini. Lu Singchen berdiri di bawah badai hitam, Memandang kedua binatang itu sambil mencipir. Aku akan membunuhmu dulu. Raja keradan kaisar Sen piton bergegas ke langit, Penuh niat membunuh. Bunuh aku. Masuklah jika kamu memiliki kemampuan. Lu Singchen tersenyum menghina, Meraih tulang rusuknya, Dan langsung menuju badai hitam. Dia berani masuk. Kedua binatang itu tercengang. Kaisar Sen piton berkata, Jika dia memasuki badai, Dia pasti akan mati. Jangan khawatir tentang dia. Raja kera mengangguk. Apakah begitu? Suara Lu Singchen keluar dari badai. Tidak mati. Bagaimana ini mungkin? Tubuh kedua binatang itu menegang, Mata mereka penuh rasa tidak percaya. Apakah kamu kecewa mendengar suaraku? Kita bisa turun dari atas, Tentu saja kita punya cara untuk menyelamatkan nyawa. Kamu bahkan tidak bisa memikirkan ini, Apakah kamu bodoh? Lu Singchen bercanda. Raja kera dan kaisar piton pasir marah, Dan ki pertempuran mereka seperti pelangi, Dengan ganas menyerang badai hitam. Lu Singchen mengambil satu langkah Dan mendarat di sisi lain badai, Sambil mencibir, Jangan buang energimu, Itu tidak berguna. Keluarlah jika kamu punya nyali. Raja keram raung. Ledakan. Saat ini, Beberapa suara keras terdengar dari bawah. Ekspresi kedua binatang itu tiba-tiba berubah. Mereka buru-buru menunduk Dan melihat Kinfei yang telah muncul lagi di beberapa titik. Lengan yang patah pada awalnya telah diperbaiki Dan membombardir gurun dengan gila-gilaan. Ular piton pasir bersayap mengalami pukulan dahsyat, Dan tak terhitung banyaknya yang terbunuh atau terluka. Berhenti. Kaisar Sen piton dengan cemas meraung. 487. Kinfei yang menghilang lagi. Raja Kera dan Raja Sen piton sangat marah. Jika pihak lain kuat, Mereka akan merasa lebih baik. Tapi kuncinya adalah pihak lain hanya terdiri dari dua kaisar perang. Kaisar perang dulunya hanya sebesar semut di mata mereka. Namun, saat ini, Mereka tertahan di mana-mana. Apa yang lebih menyedihkan dari ini? Bukankah kalian sangat sombong? Kenapa kamu tidak berani masuk? Suara provokatif Lu Xingchen keluar lagi dari badai. Namun Raja Kera dan Raja Sen piton mengabaikannya. Karena Kinfei yang adalah ancaman terbesar. Jika mereka tidak memiliki harta karun itu, Mereka memiliki keyakinan penuh bahwa mereka dapat membunuh mereka berdua hanya dengan membalikkan tangan. Aduh! Tiba-tiba, Kinfei yang muncul begitu saja. Lengannya yang lain juga telah diperbaiki. Raja Kera dan Raja Sen piton segera mengambil tindakan. Tapi Kinfei yang menggunakan kekosongan tertinggi empat kali berturut-turut, Melepaskan empat kekuatan tak terlihat dan memasuki kastil kuno lagi. Meski kecepatannya tidak secepat Raja Kera dan dua binatang lainnya, Dia bisa masuk dan keluar kastil kuno hanya dengan berpikir. Bahkan jika kekuatan kedua binatang itu menantang surga, Mereka tidak bisa menyakitinya sama sekali. Ledakan! Kekuatan tak kasat mata meraung di langit dan menyerang ke segala arah. Banyak piton pasir bersayap yang terbunuh di tempat. Kita harus tahu. Kinfei yang sekarang menjadi kaisar perang bintang enam. Dengan bantuan seni pertempuran yang sempurna, Membunuh kaisar perang bintang sembilan sangatlah mudah. Bisa dibilang dia sudah bisa mendominasi ranah yang sama. Jika dia menambahkan battle art dan return art, Tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai orang nomor satu di bawah Warmaster. Dan piton pasir bersayap di gurun, Kecuali Raja Sen piton, semuanya adalah kaisar perang. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pembantaian sepihak. Raja Sen piton berkata dengan cemas, Monyet, jika dia terus membunuh seperti ini, Rakyatku pasti akan dibunuh olehnya. Cepat pikirkan cara. Apa yang bisa saya lakukan? Raja Kera meraung kesal. Jika ada cara, itu akan membunuh Kinfei yang beberapa bulan yang lalu. Kita tidak bisa menangkapnya. Tekanan tidak bisa memenjarakannya. Ayo lakukan saja apa yang dia katakan. Raja Sen piton menghela nafas tak berdaya. Raja Kera berkata, Bagaimana bisa? Kaisar Sen piton berkata dengan marah, Kalau begitu katakan padaku, Apa yang harus aku lakukan? Saya. Raja Kera ingin mengatakan sesuatu, Tetapi dia menyadari bahwa dia tidak tahu harus berkata apa. Rasa ketidakberdayaan yang mendalam muncul di delapan muridnya. Sayang. Raja Kera menghela nafas panjang dan berkata dengan keras, Kinfei yang, Keluarlah, mari kita bicara baik-baik. Suara mendesing. Saat berikutnya, Kinfei yang muncul begitu saja. Dia menatap kedua binatang itu dan bertanya, Apa yang ingin kamu bicarakan? Raja Kera berkata, Saya tidak akan mempersulitmu, Tetapi ketika kamu pergi, Kamu harus mengembalikan monyet suci kepadaku. Monyet suci. Mata Kinfei yang berbinar. Setelah merenung sejenak, Dia tersenyum dan berkata, Bukankah lebih baik jika kamu melakukan ini lebih awal? Mengapa Anda harus membuat hal-hal tidak menyenangkan? Raja Kera mengepalkan tinjunya dan menahan amarah di dalam hatinya. Dia berkata, Saya harap Anda dapat menepati janji Anda. Kinfei yang berkata, Tentu saja. Saya, Kinfei yang, Selalu menepati janji saya. Kaisar Sen Piton berkata, Sebenarnya kamu tidak perlu terus-terusan mencarinya, Karena orang yang kamu cari sama sekali tidak ada di sini. Apakah dia ada di sini atau tidak, Kita akan tahu setelah mencarinya. Kinfei yang tersenyum tipis. Kedua binatang itu saling memandang, Sangat marah. Pada saat ini, Lu Xingchen juga terbang keluar dari badai hitam Dan mendarat di samping Kinfei yang seperti kilat, Mengembalikan tulang rusuknya ke Kinfei yang. Setelah Kinfei yang menyingkirkan tulang rusuknya, Dia meminum pil penyembuh dan naik ke udara bersama Lu Xingchen Dan terus terbang ke depan. Kaisar Sen Piton melihat ke belakang mereka Dan bertanya kepada Raja Kra, Apa yang harus kita lakukan? Mata Raja Kra berkedip sedikit, Dan dia berkata dengan suara yang dalam, Monyet suci ada di tangan mereka. Saya harus mengikuti mereka. Suara mendesing. Segera setelah dia selesai berbicara. Dia mengambil langkah dan mengikuti di belakang Kinfei yang dan Lu Xingchen. Kaisar Sen Piton ragu-ragu sejenak dan mengikuti. Satu jam kemudian, Lu Xingchen mengerutkan kening dan berkata, Apakah kamu merasa ada yang tidak beres? Apa maksudmu? Kinfei yang bingung. Raja Kra menjaga monyet suci di kawasan Kra Batu Hitam. Di gurun ini, Kaisar Sen Piton juga harus menjaga sesuatu. Namun di sepanjang perjalanan, Kami tidak melihat apapun kecuali pasir kuning. Kata Lu Xingchen. Kinfei yang berkata dengan heran, Apakah maksudmu ada juga binatang buas di gurun ini yang menyegel dirinya sendiri? Lu Xingchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya hanya menebak. Saya tidak yakin. Pertanyaan ini. Kinfei yang merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu menyelidiki pertanyaan ini. Sekalipun ada, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Tugas kita adalah menemukan Ren Duk Xing. Lu Xingchen mengangguk. Setelah terbang setengah hari, keduanya akhirnya terbang keluar dari gurun pasir. Namun, yang terlihat oleh mereka adalah hutan gletser lainnya. Apa yang sedang terjadi? Kinfei yang dan Lu Xingchen bingung. Awalnya hutan hijau, lalu gurun, dan sekarang menjadi hutan gletser. Ini benar-benar di luar akal sehat. Apalagi di sini tidak turun salju. Apalagi ada bada hitam di atas. Sekalipun saat itu turun salju, saljunya tidak akan mengapung. Tapi kenapa gletser ini ada? Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Kinfei yang dan Lu Xingchen saling memandang dan terbang berdampingan di atas gletser, dengan hati-hati menjaganya. Ada sejenis burung ganas yang hidup di hutan. Mereka tampak sangat mirip dengan elang. Namun perbedaannya adalah warnanya seputih salju dan menyatu dengan gletser. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, akan sulit untuk menyadarinya. Elang jenis apa ini? Lu Xingchen mengerutkan kening. Mengapa itu adalah jenis burung ganas lain yang belum pernah dilihatnya sebelumnya? Kinfei yang berpikir sejenak dan matanya tiba-tiba bergetar. Dia berbisik, itu adalah spesies dari 10 ribu tahun yang lalu, elang salju. Spesies lain. Wajah Lu Xingchen penuh kejutan. Tempat macam apa ini? Mengapa hanya ada spesies dari 10 ribu tahun lalu yang tinggal di sini? Suara mendesing. Tiba-tiba, jeritan keras dan kuat terdengar dari hutan di bawah. Kemudian, seekor elang salju mengepakkan sayapnya. Panjang tubuhnya lebih dari 10 meter. Itu menyapu angin dingin yang menusuk tulang dan melesat ke langit. Bagaimana manusia bisa masuk? Ia melirik Kinfei yang dan Lu Xingchen, mata elangnya penuh keraguan. Gletser, gurun, hutan. Kinfei yang, pasti ada misteri di sini. Lu Xingchen memandang Snow Eagle dengan waspada dan berbisik. Karena aura elang salju ini tidak lebih lemah dari Raja Kera dan Kaisar Sen Piton. Kinfei yang mengangguk. Mata elang salju tiba-tiba menjadi tajam dan berteriak. Kaisar ini menanyakan sebuah pertanyaan, apakah kamu tidak mendengarnya? Raja elang, jangan sentuh mereka. Raja Kera dan Kaisar Piton pasir bergegas mendekat dan mengaum ke arah elang darah. Hem. Raja elang tertegun sejenak. Tatapannya melewati Kinfei yang dan tertuju pada Raja Kera dan dua binatang lainnya. Dia bertanya, mengapa? Raja Kera berkata, monyet suci ada di tangan mereka. Apa? Ekspresi Raja elang berubah saat dia berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar membiarkan mereka mengambil monyet suci. Raja Kera menghela nafas, ceritanya panjang. Raja elang berkata dengan dingin, monyet suci ada di tangan mereka, apalagi kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Kaisar Sen Piton buru-buru berkata, jangan gegabuh. Hem. Jejak permusuhan muncul di mata Raja elang saat dia berkata dengan marah, apa maksudmu? Raja Kera berkata, biarkan mereka pergi dulu, kita bicara lagi nanti. Raja elang melirik Kinfei yang dan Lu Xingchen, matanya berkedip-kedip. Pada akhirnya, dia melebarkan sayapnya dan mundur ke samping. Kinfei yang dan Lu Xingchen saling memandang dan terbang melewati Raja elang. Tapi saat ini, Raja elang tiba-tiba menyerang, tekanannya menderu-deru, mengurung mereka berdua di udara. Suara mendesing. Berikutnya, Raja elang melayang ke udara, lalu menukik ke bawah lagi. Sepasang cakar raksasanya bersinar dengan cahaya dingin, meraih ke arah Kinfei yang dan Lu Xingchen. Melihat ini, ekspresi Raja Kera dan Kaisar Paus Pasir berubah. Berhenti. Raja Kera berteriak. Dua Kaisar perang saja sudah cukup untuk membuat kalian semua gemetar ketakutan. Sungguh sampah tak berguna. Raja elang mengejek, mengabaikan kedua binatang itu, dia menyerang Kinfei yang dan Lu Xingchen, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Merusak. Kinfei yang mengeram, darah di tubuhnya mendidih, dia langsung melepaskan diri dari kekangan tekanan, dan keduanya menghilang ke udara tipis. Hem. Raja elang berhenti di udara, bola matanya hampir keluar. Kedua binatang itu datang ke sisi Raja elang. Kaisar Senpiton menghela nafas, Raja elang, mereka tidak mudah untuk dihadapi. Raja Kera berkata tanpa daya, iya, jika mereka mudah ditangani, kami pasti sudah membunuh mereka sejak lama. Wajah Raja elang sedikit malu, matanya kabur saat dia bertanya, apa yang sebenarnya terjadi. Kita akan membicarakannya nanti. Raja Kera berkata, lalu berkata dengan keras, Kinfei yang, keluarlah, Raja elang tidak akan menyakitimu lagi. Memadamkan. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Kinfei yang dan Lu Singchen muncul begitu saja. Kinfei yang memandang Raja Kera dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu berani menyerang lagi, aku akan benar-benar membunuh monyet suci. Beraninya kamu. Raja elang berteriak. Cobalah. Kinfei yang mencibir. Bagi yang lain, binatang buas dari dunia ahli perang adalah eksistensi yang tidak mampu mereka provokasi. Tapi di matanya, itu bukan masalah besar. Mata elang Raja elang langsung bersinar dengan cahaya yang tajam, seperti bilah tajam yang menusuk ke dalam hati manusia. Raja Kera berteriak, Raja elang, itu sudah cukup. Kemudian. Ia kemudian melihat ke arah Kinfei yang dan berkata, jangan buang waktu, cepat pergi dan temukan mereka. Kinfei yang dan Lu Singchen melirik Raja elang, lalu berbalik dan melanjutkan mencari gletser di bawah. Ketiga binatang buas itu semuanya tergantung di belakang mereka. Di saat yang sama, Raja Kera dan Kaisar Senpiton juga memberitahu Raja elang tentang apa yang terjadi beberapa bulan terakhir ini. Mendengar ini, Raja elang sangat terkejut. Terutama kecepatan kultifasi Kinfei yang, yang sangat mengejutkan. Setengah hari berlalu, Kinfei yang dan Lu Singchen akhirnya meninggalkan gletser. Pemandangan di depan mereka juga banyak berubah. Itu sebenarnya adalah lautan api yang tak ada habisnya. Ini, 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 apa yang terjadi? Keduanya lidahnya keluh. Hutan, gurun, gletser, lautan api. Apa faktor yang menciptakan keempat tempat yang sangat berbeda ini? Lu Singchen menunjuk ke depan dan berseru, lihat, binatang buas semacam apa itu. Kinfei yang menoleh, hanya untuk melihat bahwa lautan api juga dipenuhi dengan binatang buas. Terlebih lagi, mereka semua berasal dari spesies yang sama. Mereka tampak seperti singa, tetapi kepala mereka seperti naga. Bulu mereka semerah api, dan mereka menyatu dengan lautan api, hampir tidak terdeteksi. Kinfei yang melihatnya sejenak, lalu tatapannya bergetar lagi, dan berkata, mereka adalah singa naga api, dan juga spesies dari 10.000 tahun yang lalu. Lu Singchen sudah terbiasa dengan hal itu. Dia hanya bingung, mengapa semua binatang buas dari 10.000 tahun yang lalu tinggal di Ngarai ini? Apa hubungannya tempat ini dengan 10.000 tahun yang lalu? 488 Karena Kinfei yang telah mengunjungi lebih banyak tempat daripada Lu Singchen. Dia juga tahu lebih banyak daripada Lu Singchen. Seperti negeri yang terlupakan. Tempat ini juga memiliki keturunan dari 10.000 tahun yang lalu. Dan Ngarai ini penuh dengan keturunan dari 10.000 tahun yang lalu. Mungkin ada hubungan antara keduanya. Dan monyet suci. Tidak ada keraguan bahwa itu juga merupakan barang antik dari 10.000 tahun yang lalu. Apa sebenarnya yang terjadi 10.000 tahun lalu yang membuat monyet suci memilih untuk menyegel dirinya sendiri? 10.000 tahun yang lalu. Tiba-tiba. Tatapan Kinfei yang bergetar. Dia ingat bahwa kekaisaran Kin besar juga didirikan 10.000 tahun yang lalu. Mungkinkah semua ini ada hubungannya dengan kaisar pertama? Mengapa mereka tidak bergerak? Melihat hal tersebut, Raja Kera di belakang mereka bertanya dengan curiga. Aku tidak tahu. Raja Sen Piton dan Raja Elang menggelengkan kepala. Setelah merenung sejenak, Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, Jika kamu tidak dapat memahaminya, jangan pikirkan itu, ayo terus mencari. Lu Xingchen tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu ayo pergi. Keduanya terus bergerak maju. Ledakan. Namun tidak lama setelah mereka memasuki lautan api, aura dahsyat meletus. Seekor binatang api raksasa berlari ke langit dan menghalangi di depan mereka berdua. Itu juga merupakan singa naga api, tetapi panjang tubuhnya lebih dari 10 meter. Matanya yang seperti kipas sepertinya berasal dari magma, bersinar dengan cahaya yang sangat dahsyat. Raja Singa, hentikan. Sebelum naga singa api dapat bergerak, Raja Kera dan dua binatang lainnya berbicara secara serempak. Hmm. Raja Singa memandang ke arah ketiga binatang itu dan berkata dengan curiga, apa yang terjadi? Ada manusia yang mendobrak masuk, kenapa tidak dibunuh saja? Jangan menghalangi jalan mereka. Ya, jangan halangi mereka. Mereka tidak boleh dianggap enteng. Kami akan memberitahumu detailnya nanti. Binatang Tetawang diam-diam mengirimkan suaranya. Raja Singa memandang Kinfei yang dan ragu-ragu lagi dan lagi, dan akhirnya memilih mundur ke samping. Kinfei yang dan Raja Singa terus bergerak maju. Setelah Raja Kera dan dua binatang lainnya bertemu dengan Raja Singa, mereka menceritakan kepada Raja Singa segala yang telah terjadi. Setelah mendengar ini, Raja Singa pun kaget. Dia juga menyatakan bahwa dia ingin pergi dan membantu. Oleh karena itu, naga singa api lainnya ditambahkan ke kelompok binatang buas yang mengikuti di belakang Kinfei yang. Lu Singchen melirik Raja Kera dan dua binatang lainnya dari sudut matanya. Dia tersenyum pahit dan berkata, Sejujurnya, saya merasa tidak nyaman jika mereka mengikuti di belakang saya. Kinfei yang tidak menjawab. Karena ini hanya omong kosong belaka. Diincar oleh empat binatang buas alam master perang, siapa yang akan merasa nyaman. Namun, di sepanjang jalan, selain binatang buas, tidak ada setengah bayangan hantu pun yang dapat ditemukan, apalagi Raja Sing. Setengah hari berlalu, keduanya meninggalkan lautan api dan memasuki langit di atas hutan. Namun, ketika mereka mengamati hutan di bawah, mereka hanya bisa mengerutkan kening. Ini karena ada banyak rablek stone di hutan. Lu Singchen mengerutkan kening. Jangan bilang kita mengambil jalan memutar yang besar. Kinfei yang berkata, Jika saya ingat dengan benar, kami memang mengambil jalan memutar yang besar. Hutan itu terletak di sebelah timur ngarai. Gurun itu terletak di selatan. Gletser itu terletak di sebelah barat. Lautan api terletak di utara. Mereka telah berangkat dari hutan, dan sekarang mereka telah kembali ke hutan. Dengan kata lain, mereka telah mencari di seluruh ngarai. Lu Singchen menghela nafas, sepertinya tebakan kita salah, Paman Ren tidak ada di sini. Mari kita lihat lagi. Saat kita sampai di gua tempat monyet suci menyegel dirinya, jika kita masih belum menemukannya, kita akan pergi. Kata Kinfei yang. Jagoan. Keduanya terus terbang dan mencari dengan cermat. Raja keradan dua binatang lainnya mengikuti di belakang mereka sepanjang waktu, mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya yang tidak dapat dijelaskan. Empat jam lagi berlalu, Kinfei yang dan Lu Singchen tiba di puncak gunung. Di puncak gunung terdapat pintu masuk gua. Gua ini adalah tempat di mana monyet suci menyegel dirinya sendiri. Melihat ke bawah kengarai, mata mereka dipenuhi kekecewaan. Tampaknya perjalanan ini sia-sia. Bisakah kamu mengembalikan monyet suci kepada kami sekarang? Raja kera berdiri di depan mereka, mata mereka dipenuhi keganasan. Kinfei yang merenung sejenak, lalu menatap Raja Kera dan berkata, saya tidak mengerti. Karena tidak ada manusia lain di sini, mengapa monyet Anda dapat memulihkan lengan dan kepalanya yang hilang? Raja Kera berkata dengan suara rendah, itu bukan urusanmu. Ini terlalu penting. Saya harus memikirkannya. Setelah Kinfei yang selesai berbicara, dia mengeluarkan Changsue dan monyet suci dari kastil. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membunuhnya sekarang. Beraninya kamu. Raja Kera dan dua binatang lainnya sangat marah. Kinfei yang berkata, apakah saya berani atau tidak, Anda harus tahu betul di dalam hati Anda. Keempat binatang itu terdiam. Meski belum lama saling kenal, tak sulit untuk melihat bahwa orang tersebut adalah orang yang berani dari tindakannya. Mata Kinfei yang menjadi dingin. Dia meletakkan Changsue di leher monyet suci dan berteriak, kesabaranku terbatas. Katakan padaku, siapa yang membuatkan pil itu untukmu? Apa yang harus kita lakukan? Raja Kera sangat cemas. Dia mengirimkan transmisi suara ketetawang untuk meminta bantuan. Raja Singa berpikir, dibandingkan dengan benda itu, monyet suci lebih penting. Raja Elang berkata, benar, ia tidak boleh mati. Raja Senpiton berkata, mengapa kita tidak memberitahu mereka terlebih dahulu? Saat mereka mengembalikan monyet suci kepada kita, kita bisa mengerahkan seluruh kekuatan dan melawan mereka sampai akhir. Mata Raja Kera berkilat tajam. Dia memandang Kinfei yang dan berkata, baiklah, aku akan memberitahumu. Bukan karena pil mereka dapat memulihkan kepala dan lengan mereka. Hmm. Kinfei yang dan Raja Singa terkejut. Lu Singchen berkata, lalu kenapa? Raja Kera berkata, sekumpulan api. Nyala api ini sangat ajaib dan memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Meskipun tidak dapat menumbuhkan daging dan tulang serta menghidupkan kembali orang mati, ia dapat dengan mudah menyembuhkan luka. Api. Keduanya saling memandang. Jawaban ini benar-benar di luar dugaan mereka. Lu Singchen mengerutkan kening dan berbisik, api jenis apa yang memiliki kemampuan seperti itu? Saya juga tidak tahu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan menatap Raja Kera, di mana apinya? Apa yang ingin kamu lakukan? Biar ku beritahu, sebaiknya kamu tidak punya ide apapun tentang nyala api itu. Raja Kera berkata dengan suara yang dalam. Kinfei yang berkata, jika Anda tidak mengatakan itu, saya tidak akan tertarik, tetapi sekarang, saya benar-benar ingin melihatnya. Raja Kera menatap Kinfei yang dengan muram dan berkata, kalau begitu berikan kami monyet suci dulu. Mustahil. Kamu tidak bisa menyembunyikan apa yang kamu pikirkan dariku. Sebelum kita pergi, jangan pernah memikirkan tentang monyet suci. Kata Kinfei yang. Keempat binatang itu sangat tidak berdaya. Mengapa manusia ini seperti rubah? Rubah tua yang licik. Sepertinya kamu tidak menginginkan nyawa monyet suci. Mata Kinfei yang menjadi dingin. Changsue mengerahkan sedikit tenaga dan menebas leher monyet suci. Melihat ini. Wajah Raja Kera tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru mengulurkan tangan dan berteriak, jangan, aku akan mengantarmu ke sana. Kinfei yang berkata, kalau begitu cepatlah, jangan menghabiskan kesabaranku. Ini terlalu cemberut, aku tidak bisa menahannya. Kaisar Senpiton meraung dan bergegas menuju Kinfei yang dan Raja Kera seperti kilat. Peristiwa yang tiba-tiba dan tidak terduga ini membuat Kinfei yang dan kedua temannya serta Raja Kera dan ketiga binatang buasnya terkejut. Karena mereka tidak menyangka Kaisar Senpiton akan tiba-tiba menyerang saat ini, terlepas dari hidup dan mati monyet suci. Lu Xingchen gemetar dan berteriak, Saudara Kin, mundur dulu. Kinfei yang tidak berani ragu, dan segera membawa monyet suci dan Lu Xingchen ke dalam kastil. Namun, tepat sebelum mereka memasuki kastil, Kaisar Senpiton melepaskan tekanan yang menakutkan dan memenjarakan mereka di dalam kehampaan. Pada saat yang sama, seluruh ekor Kaisar Senpiton tiba-tiba meledak, dan daging serta darah beterbangan kemana-mana. Segera setelah, darah dalam jumlah besar seperti gelombang, membasahi monyet suci. Kinfei yang menyandara monyet suci, dan tubuhnya secara alami penuh dengan darah. Bagaimana situasinya? Kinfei yang dan Raja Kera terkejut. Bukankah ia ingin membunuh mereka? Mengapa ekornya malah meledak? Raja Kera, Raja Lang, dan Raja Singa juga linglung, tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Kaisar Senpiton. Tapi saat berikutnya, apakah itu Kinfei yang, Raja Kera, atau Raja Kera, mereka semua mengerti. Kaisar Senpiton akan membangunkan monyet suci. Hanya karena semua ini terjadi terlalu tiba-tiba dan terlalu cepat sehingga mereka tidak dapat bereaksi pada saat pertama. Ledakan. Namun, ketika Kinfei yang dan Raja Kera mengerti, monyet suci yang tertidur di depan mereka tiba-tiba mengeluarkan aura yang menakutkan. Aura ini membuat Kinfei yang dan Raja Kera gemetar baik secara fisik maupun mental. Saat ini, mereka terasa seperti setetes air di lautan, tidak berarti apa-apa. Lu Singchen berteriak, tidak bagus, monyet suci akan bangun, cepat bunuh. Istirahatlah untukku. Mata Kinfei yang menjadi gelap, dan dengan raungan histeris, dia melepaskan diri dari belenggu tekanan dan menikam Changsue ke arah jantung monyet suci. Kaisar Senpiton berteriak, monyet, cepat. Ledakan. Meskipun Kaisar Senpiton tidak mengatakannya dengan jelas, Raja Kera mengerti. Tekanan dari master perang meledak, membuat Kinfei yang kewalahan. Langsung, Kinfei yang dipenjara lagi. Apakah kamu sudah selesai? Istirahat. Kinfei yang meraung dan dengan paksa melepaskan diri dari belenggu, Changsue langsung menuju ke hati monyet suci. Saat ini, Changsue hanya berjarak satu jari dari hati. Dapat dikatakan bahwa itu sudah dekat. Tapi saat ini, Raja Elang dan Raja Singa juga melepaskan tekanan mereka pada saat yang sama. dan bergegas menuju Kinfei yang seperti longsoran salju. Pada saat yang sama, keempat binatang itu juga menggunakan metode mereka sendiri untuk membunuh keduanya. Terutama racun yang dimuntahkan Kaisar Senpiton, membuat bulu kuduk berdiri. Lu Xingchen dengan cemas meraung, Saudara Kin, jangan menunda lebih lama lagi, cepat mundur. Raja Kera dan binatang lainnya tidak akan pernah membiarkan mereka membunuh monyet suci. Dan begitu monyet suci terbangun, itu akan menjadi hari kiamat bagi mereka. Mata Kinfei yang suram seperti air. Mereka berada tepat di depannya, tetapi mereka tidak dapat membunuh monyet suci. Dia tidak menyangka keempat binatang ini memiliki pemahaman yang diam-diam. Tapi monyet suci harus mati. Merusak. Dia mengertakkan gigi, melepaskan diri dari belenggu tekanan, meraih Lu Xingchen dan monyet suci, dan memasuki kastil. Saat dia memasuki kastil, mata monyet suci yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan dua berkas cahaya dingin keluar dari matanya. Pada saat yang sama, ada sedikit kebingungan. Bos, sudah bangun. Seru Fatso. Fatso dan yang lainnya sudah terbangun ketika Kaisar Senpiton tiba-tiba mengamuk. Pada saat ini, ketika mereka melihat monyet suci membuka matanya, warna mereka semua berubah. Bunuh meskipun dia sudah bangun. Niat membunuh melonjak di mata Kinfei yang, tanpa belenggu tekanan, Chang Sui bagaikan sambaran petir, menghunjam ke dalam hati monyet suci. Darah segar menyembur keluar seperti air mancur. N. Rasa sakit yang hebat membuat monyet suci terbangun sepenuhnya. Ia menundukkan kepalanya dan menatap belati di dadanya, sebelum melirik ke arah Fatih dan yang lainnya. Aura mengejutkan keluar darinya. Dalam sekejap, itu menyelimuti seluruh kastil. Engah. Fatso dan yang lainnya langsung gemetar, dan darah muncrat dari mulut mereka. Kulit Lin Yi Yi, Luo Qian Sui, Lu Hong, dan Fatso, yang paling lemah, retak seperti jaring laba-laba. Darah langsung mewarnai tubuh mereka menjadi merah. 489. Melihat pemandangan ini, Kinfei yang sangat terkejut. Karena bahkan dia dipenjara dan tidak bisa bergerak sama sekali. Terlebih lagi, tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari kekangan tekanan. Sulit membayangkan betapa menakutkannya kekuatan monyet suci. Melakukan ini berarti mengundang serigala ke dalam rumah. Monyet suci tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih pergelangan tangan Kinfei yang. Dengan sedikit cubitan, pergelangan tangan itu hancur hingga retak. Kinfei yang meringis kesakitan. Berikutnya, Monyet suci mengeluarkan Changsue dan menoleh ke arah Kinfei yang. Sepuluh murid di lima kepalanya dipenuhi dengan cahaya ganas yang mengejutkan. Siapa yang menguasai wilayah ini sekarang? Namun, hati Kinfei yang dipenuhi rasa tidak percaya. Mengapa monyet suci baik-baik saja? Mungkinkah bilahnya tidak menembus jantungnya? Monyet suci berkata, Manusia, segera jawab monyet suci ini. Monyet suci ini. Ekspresi Kinfei yang berubah. Menurut catatan sejarah, sepuluh ribu tahun yang lalu, hanya petapa pertempuran bintang sembilan yang memenuhi syarat untuk disebut monyet suci. Di atas battle master ada battle sage. Battle sage bintang satu hingga bintang delapan tidak bisa disebut monyet suci. Dengan kata lain, monyet suci adalah petapa pertempuran bintang sembilan. Kinfei yang menenangkan pikirannya dan berkata, yang memerintah daerah ini sekarang adalah kekaisaran Kinbesar. Kin hebat. Mata monyet suci tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang tajam. Berapa lama kekaisaran Kinbesar didirikan? Sepuluh ribu tahun. Kata Kinfei yang. Sangat cepat, sepuluh ribu tahun telah berlalu. Tetapi bahkan seiring berjalannya waktu, itu tidak dapat mengubah sifat kalian manusia. Licik, hina, tidak tahu malu. Kata monyet suci dengan nada kebencian yang tidak bisa dihilangkan. Tapi mendengar kata-kata ini, hati Kinfei yang langsung memicu gelombang badai. Monyet suci sebenarnya adalah keberadaan sepuluh ribu tahun yang lalu. Ini, ini, ini terlalu mengejutkan. Monyet suci berkata, apakah Kinbatian masih hidup? Hem. Kinfei yang terkejut. Monyet suci tahu tentang Kinbatian. Kita harus tahu bahwa bahkan di Kekaisaran Kinbesar saat ini, hanya ada sedikit orang yang mengetahui nama Kinbatian. Ini karena Kinbatian tidak lain adalah nama Kaisar pertama Kekaisaran Kinbesar. Namun, generasi selanjutnya dengan hormat memanggilnya sebagai Kaisar Kin. Hanya sedikit orang dari garis keturunan Kaisar yang masih ingat nama aslinya. Karena monyet suci memanggil nama ini segera setelah ia bangun, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa monyet suci dan Kaisar pertama saling mengenal. Terlebih lagi, ada kebencian yang mendalam di antara mereka. Tampaknya sisa-sisa Grand Canyon ini benar-benar ada hubungannya dengan Kaisar pertama. Monyet itu berkata, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku tanyakan padamu? Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu siapa Kinbatian. Tidak tahu. Monyet suci memandang Kinfei yang dengan curiga dan berkata dengan nada menghina, sepertinya kamu bukan siapa-siapa. Kalau begitu, tidak perlu membuatmu tetap hidup. Ia mengangkat tangannya yang besar dan menamparkan kepala Kinfei yang. Melihat ini, Fatso dan yang lainnya cemas, tetapi mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, apalagi menyelamatkan Kinfei yang. Melihat Kinfei yang hendak dibunuh, monyet suci tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah dan tubuhnya bergetar hebat. Tekanannya juga hilang. Mata Kinfei yang berbinar. Pasti tebasan tadi yang mengenai hati monyet suci. Namun, karena monyet suci terlalu kuat, ia baru mulai bereaksi sekarang. Tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan bagus baginya. Tanpa ragu-ragu, dia mengulurkan tangan secepat kilat dan merebut palesno dari tangan Sagemangki. Kemudian, dengan lambayan tangannya, dia melemparkan Sagemangki keluar dari kastil. Di luar, Raja Kera dan dua binatang lainnya sangat marah. Namun, ketika mereka melihat monyet suci tiba-tiba muncul, keempat binatang itu sangat gembira. Mereka buru-buru mengelilinginya dan berkata dengan hormat, Salam, Tuan Monyet Suci. Engah! Monyet suci memuntahkan seteguk darah lagi. Murid Raja Kera mengecil dan buru-buru berkata, Tuan Kera Suci, apa yang terjadi padamu? Apakah Kin Feiyang melakukan sesuatu padamu? Siapa Kin Feiyang? Monyet suci curiga. Raja Kera berkata, manusialah yang disandera. Jadi nama belakangnya adalah Kin. Mungkinkah dia keturunan Kin Batian? Dan ruang rahasia serta belati tadi, sepertinya agak familiar. Monyet suci merenung dan sepertinya tidak khawatir dengan luka-lukanya. Raja Kera berkata, Tuan Kera Suci, silakan ikut dengan kami untuk menyembuhkan luka Anda. Monyet suci melihat sekeliling dan bertanya dengan ragu, siapa kamu? Raja Kera berkata dengan hormat, Tuan, saya adalah wali Anda. Kera batu hitam di daerah ini juga melindungi Anda. Jadi begitu. Monyet suci memperlihatkan ekspresi kesadaran dan memandang tetawang. Kamu adalah penjaga elang suci, singa suci, dan piton suci. Ya. Raja elang dan dua binatang lainnya menjawab dengan hormat. Raja Kera berkata dengan cemas, Tuan Kera Suci, jika Anda memiliki pertanyaan, bisakah Anda bertanya setelah luka Anda sembuh? Monyet suci melirik ke arah ngarai dan berkata, hati monyet suci ini tertusuk oleh manusia itu. Benar-benar perlu diperbaiki secepatnya. Ayo pergi. Hatimu tertusuk. Keempat binatang itu terkejut. Mereka buru-buru membawa monyet suci dan terbang menuju gua tempat monyet suci menyegel dirinya. Di dalam kastil. Begitu monyet suci diusir, Kinfei yang dan yang lainnya roboh ke tanah, terengah-engah. Mereka semua tampak seperti baru saja selamat dari bencana. Setelah mendengarkan percakapan antara monyet suci dan empat binatang, Kinfei yang menghela nafas panjang. Dia bangkit dan berjalan ke arah Luokianswe dan yang lainnya. Dia bertanya dengan prihatin, Apakah kalian semua baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Luokianswe menggelengkan kepalanya. Namun, begitu dia selesai berbicara, dia jatuh ke tanah. Bang, Luhong, Lin Yiyi, dan Fatso juga terjatuh. Wajah Kinfei yang berubah, dan dia buru-buru memeriksa situasi ketiganya. Trenggiling dan Lu Xingchen juga dengan cepat mengepung mereka. Mereka semua adalah kaisar pertempuran, jadi situasi mereka akan lebih baik. Selama mereka meminum pil penyembuh tepat waktu, mereka akan baik-baik saja. Trenggiling bertanya, bagaimana kabarnya? Kinfei yang berkata dengan sungguh-sungguh, ini tidak optimis, tetapi hidup mereka tidak dalam bahaya. Mereka hanya pingsan, tetapi sulit untuk mengatakan kapan mereka akan bangun. Aura monyet suci terlalu kuat. Meski tidak bergerak, ketiganya terluka parah. Bajingan sialan. Trenggiling mengumpat dengan marah. Lu Xingchen menghela nafas, ini sudah dianggap baik. Jika monyet suci membunuh kita segera setelah dia bangun, tidak ada dari kita yang akan selamat hari ini. Kinfei yang mengangguk, lalu mengeluarkan enam pil penyembuh dan memberikan satu kepada Lu Xingchen dan Trenggiling. Dia mengambil satu untuk dirinya sendiri. Adapun tiga lainnya, dia memberikan satu kepada Fatso dan dua lainnya. Setelah Lu Xingchen meminum pil penyembuh, dia melihat ke arah Kinfei yang dan berkata, Paman Ren pasti tidak ada di sini. Ayo tinggalkan ngarai sementara monyet suci sedang dalam penyembuhan. Meninggalkan. Kinfei yang mengerutkan kening, Luo Kianswe dan yang lainnya hampir kehilangan nyawa karena ini. Jika mereka pergi begitu saja, akan terlalu mudah bagi kelompok binatang ini. Lu Xingchen sepertinya telah memahami pikirannya dan buru-buru berkata, Saudara Kin, sekarang bukan waktunya untuk setia. Trenggiling pun berpesan, ya, balas dendam adalah hidangan yang paling enak disajikan dingin. Jangan gegabuh. Kalau begitu ayo pergi. Kinfei yang melambaikan tangannya dan memimpin Lu Xingchen keluar dari kastil. Kemudian, dia mengambil dua tulang rusuk dan menyerahkan satu kepada Lu Xingchen, lalu bergegas menuju badai hitam di atas. Namun di sepanjang jalan, matanya berkedip-kedip. Setelah beberapa napas, keduanya memasuki badai hitam satu demi satu. Tulang rusuknya pulih dengan sendirinya, menghalangi badai destruktif di luar. Namun, tidak lama setelah memasuki badai, Kinfei yang tiba-tiba berhenti. Apa yang salah? Lu Xingchen bingung. Kinfei yang berkata dengan suara rendah, Masih ada yang harus kulakukan, kamu pergi dulu. Tidak. Kamu baru saja mendengar apa yang dikatakan monyet suci. Menusuk jantungnya tidak bisa membunuhnya sama sekali. Saat jantungnya diperbaiki, kamu hanya akan menemui jalan buntu. Lu Xingchen buru-buru berkata, Itulah mengapa aku harus pergi. Mata Kinfei yang berbinar, Dia berbalik ke udara dan menukik ke bawah menuju ngarai di bawah. Mengapa orang ini begitu keras kepala? Lu Xingchen sedikit kesal, matanya berkedip, Dan dia juga berbalik dan terbang ke bawah. Faktanya, dia tidak tahu bahwa Kinfei yang punya alasan untuk pergi. Jika tebakannya benar, Monyet suci seharusnya mencari kumpulan api itu untuk memperbaiki jantungnya. Dan hati, lautan energi, dan lautan kesadaran adalah tiga bagian terpenting dari tubuh manusia. Karena jantung bisa diperbaiki, lautan kesadaran juga harus diperbaiki. Dan perjalanan keruntuhan ini, mencari rendu Xing hanyalah hal kedua. Tujuan utamanya adalah memperbaiki lautan kesadaran Wolf King. Karena itu, dia harus bertaruh. Suara mendesing. Kinfei yang seperti aliran cahaya, Menyapu badai hitam. Dia berdiri di atas hutan dan mengamati area di bawah. Sebelumnya, Raja Kerasuci tidak mengatakan di mana dia akan memulihkan diri. Oleh karena itu, dia tidak tahu di mana kumpulan api itu berada sekarang. Namun, ini bukan masalah baginya. Niat membunuh muncul di matanya. Dia mengangkat lengannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke udara. Terakhir. Energi tak berbentuk berubah menjadi aliran deras, melonjak hebat saat melesat ke bawah. Ledakan. Diiringi suara yang menggemparkan bumi, tanah dalam radius ribuan meter langsung rata dengan tanah. Kera Blackstone yang tak terhitung jumlahnya telah kehilangan nyawa mereka. Suara mendesing. Mengikuti dengan cermat. Kinfei yang menahan auranya dan menukik ke bawah. Dia bersembunyi di pohon besar dengan dedaunan lebat dan melihat sekeliling. Langkah ini untuk memancing ular keluar dari lubangnya. Memang. Tidak lama kemudian, dua sosok binatang bergegas keluar dari gua. Kinfei yang segera menyadarinya. Mereka adalah Raja Kera dan Raja Lang. Ternyata apinya ada di dalam gua. Namun, dia merasa itu aneh. Dia pernah ke gua sebelumnya dan tidak melihat api sama sekali. Mungkinkah ada pintu rahasia atau semacamnya. Di atas puncak gunung. Raja Lang dan Raja Kera memandang ke segala arah. Raja Kera berkata dengan muram, pasti kedua manusia terkutuk itu yang membuat masalah lagi. Kalau begitu, biarkan mereka menimbulkan masalah. Saat hati monyet suci diperbaiki, itu akan menjadi saat kematian mereka. Raja Lang mencibir. Raja Kera menganggup dan mendengus. Saat itu, saya ingin melihat trik apa lagi yang bisa mereka mainkan. Raja Lang berkata, Masuk dan jagalah. Saya akan tetap di sini untuk mencegah mereka menyelinap masuk dan mengganggu tuan monyet suci. Tidak perlu. Karena meskipun mereka menerobos masuk, mereka tidak akan bisa menemukan lokasi apinya. Lagipula, aku tidak sabar menunggu mereka menyelinap masuk. Karena dengan begitu, mereka akan seperti kura-kura di dalam toples dan tidak akan bisa melarikan diri. Raja Kera mencibir dengan dingin. Suara mendesing. Kedua binatang itu berbalik dan bergegas masuk ke dalam gua, menghilang. Qin Fei Yang bergegas keluar dari pohon, melirik gua di puncak gunung, dan bergegas menuju puncak gunung. Di saat yang sama, matanya bersinar dengan cahaya penuh tekat. 490. Lu Xingchen tidak muncul. Dia berdiri di tengah badai hitam dan menyaksikan Qin Fei Yang memasuki gua. Matanya bersinar dengan cahaya yang tak bisa dijelaskan. Di dalam gua, Qin Fei Yang berjalan perlahan. Auranya benar-benar terkendali. Battle auranya yang berapi-api menyembur keluar dari telapak tangannya, menerangi sekeliling. Dengan bantuan api, dia dengan hati-hati mengamati tanah dan dinding di kedua sisi, tidak melepaskan tempat yang mencurigakan. Namun dia tidak menemukan apapun di sepanjang jalan. Kalau saja serigala bermata putih ada di sini. Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Hidung raja serigala sangat sensitif. Sangat mudah untuk melacaknya. Sesaat kemudian, dia datang ke gua es lagi. Karena monyet suci telah pergi, sisa es telah mencair dan berubah menjadi gua batu setinggi sekitar 10 kaki. Qin Fei Yang mencari sebentar di dalam gua batu, tetapi tidak menemukan sesuatu seperti pintu rahasia. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutu di dalam hatinya. Di mana nyala api ini disembunyikan. Dia kembali ke tempat dia datang, dan langkah kakinya bahkan lebih lambat. Ketika dia sampai di sudut, suara gemuruh pelan tiba-tiba terdengar di depannya. Dia buru-buru membubarkan betel auranya yang berapi-api dan bersembunyi di kegelapan. Dia melihat keluar dan melihat dinding 100 meter di depannya terus retak. Itu ada. Mata Qin Fei Yang berkedip dan dia dengan tegas memasuki kastil. Monyet suci telah menyegel dirinya sendiri selama 10 ribu tahun, dan budidayanya jelas tidak sekuat sebelumnya. Tapi bagaimanapun juga, fondasinya masih ada. Wawasan dan kepekaannya juga luar biasa. Jika dia terus berada di jalan rahasia, dia mungkin ketahuan olehnya. Gemuruh. Setelah tembok retak terbuka, beberapa binatang keluar. Pemimpinnya adalah Monyet Suci. Berikutnya adalah Raja Kera dan dua binatang lainnya. Mereka semua tampak sangat hormat. Saat Monyet Suci berjalan keluar, dia bertanya, apakah kedua manusia itu masih menimbulkan masalah di luar? Ya. Raja Kera mengangguk. Mata Monyet Suci bersinar dengan niat membunuh. Kita tidak bisa membiarkan mereka meninggalkan ngarai hidup-hidup. Nanti, kalian pergi dan tunggu. Tuan Monyet Suci, saya khawatir tidak ada gunanya kita menunggu. Karena mereka adalah alkemis dan harus memiliki banyak sumber daya. Mereka tidak takut membuang waktu bersama kita. Kata Raja Kera. Jadi bagaimana jika mereka adalah alkemis? Orang Suci ini tidak percaya bahwa sumber daya yang mereka miliki cukup untuk mencapai tingkat orang Suci pertempuran. Lagipula, meskipun mereka adalah para malaikat pertempuran, mereka tidak perlu dikhawatirkan. Membunuh mereka semudah membalikkan tanganku. Sage Manki berkata dengan dominan. Dia pernah mendengarnya. Raja Kera dan tiga orang lainnya juga tertawa. Benar sekali. Tidak peduli berapa banyak sumber daya yang ada, tetap ada batasnya. Dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan diri dari seorang Battle Emperor menjadi seorang Battle Saint tidak terbayangkan. Selain itu, dengan monyet sage yang memegang benteng, tidak akan menjadi masalah untuk membuat mereka kelelahan sampai mati. Raja Kera bertanya dengan hati-hati, Tuan Monyet Suci, Anda telah menyegel diri Anda sendiri selama sepuluh ribu tahun. Apakah budidaya Anda menurun? Ya. Monyet sage menganggup dan berkata, kultivasi sage ini sudah turun ke level Saint Pertempuran Bintang 2. Oleh karena itu, aku harus segera mengasingkan diri dan pulih ke kondisi puncakku sesegera mungkin. Raja Kera berkata, kalau begitu kamu bisa mengasingkan diri di sini, jangan sampai kedua manusia itu mengganggumu. Tidak, kalian berempat tidak akan bisa menghentikan mereka. Saya akan mengasingkan diri di luar. Selama mereka keluar, saya akan dapat segera mendeteksinya. Kata Monyet. Tuan Monyet Suci itu bijaksana. Ada pandangan pemujaan di mata keempat binatang itu. Ketika mereka keluar dari gua, Kinfe yang muncul dari udara tipis dan diam-diam berjalan ke depan tembok. Flaming Battle Key menyembur keluar. Di sini cerah seperti siang hari. Namun, tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tidak dapat menemukan jahitannya. Seluruh dinding menjadi satu bagian. Siapa yang mendesain ini? Terlalu sempurna. Kinfe yang bergumam, sedikit mengernyit, dan mulai mencari mekanismenya. Pintu rahasia semacam ini biasanya memiliki mekanisme. Namun pada akhirnya, dia tidak menemukan mekanismenya. Bagaimana ini mungkin? Dia merasa sulit untuk menerimanya di dalam hatinya dan dengan enggan mulai mencari lagi. Pada saat yang sama. Di luar. Monyet sage duduk bersila di atas batu besar di puncak gunung, memejamkan mata dan bermeditasi. Raja Kera dan dua binatang lainnya melayang berdampingan di tepi puncak gunung, mengamati hutan di bawah, mata mereka berkedip. Di dalam hutan, tidak ada pergerakan sama sekali. Kinfe yang telah memasuki gua. Cepat pergi dan hentikan dia, jika tidak, apinya pasti akan diambil olehnya. Tapi tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benak Monyet sage dan Raja Kera pada saat yang bersamaan. N. Raja Kera dan dua binatang lainnya sangat kebingungan. Monyet sage juga tiba-tiba membuka matanya, matanya dipenuhi keterkejutan. Dia tiba-tiba berdiri, mengamati sekelilingnya, dan berteriak, siapa kamu, silakan keluar dan temui saya. Seseorang harus mengetahuinya. Dia adalah seorang santo perang, dan untuk dapat mengirimkan transmisi suara kepadanya secara diam-diam, kekuatannya pasti tidak lemah. Selain itu, bahkan Kinfei yang tahu bahwa dia telah memasuki gua, yang berarti orang ini bersembunyi di dekatnya, memperhatikan segalanya. Yang paling penting adalah dia bisa bersembunyi dari persepsinya. Ini sungguh sulit dipercaya. Namun setelah menunggu lama, suara misterius itu tidak terdengar lagi. Monyet sage mengalihkan pandangannya, memandang Raja Kera dan dua binatang lainnya, dan berkata dengan suara yang dalam, apakah ada makhluk atau manusia lain di ngara ini? Ada manusia. Raja Kera dan dua binatang lainnya mengangguk. Siapa? Mata Monyet sage tiba-tiba memancarkan cahaya dingin yang kuat. Raja Kera berkata, namanya Renduk Singh, dia memasuki ngarai beberapa dekade yang lalu. Monyet sage berkata dengan marah, mengapa kamu tidak membunuhnya? Mungkinkah kekuatannya lebih kuat darimu? Raja Kera menciutkan lehernya dan buru-buru berkata, ketika dia memasuki ngarai, dia hanyalah kaisar perang bintang tujuh. Kami juga ingin membunuhnya saat itu, tetapi kami tidak bisa. Mengapa? Monyet sage bingung. Raja Kera berkata, dia menemukan warisan tuannya, dan juga memperoleh warisan tuannya. Apa? Mata Monyet sage melebar, penuh rasa tidak percaya, dan napasnya menjadi cepat, di mana dia bahwa sage ini untuk menemuinya segera. Kami juga tidak tahu. Keberadaannya tidak menentu, kecuali dia berinisiatif untuk muncul, jika tidak, mustahil menemukannya. Raja Kera dan dua binatang lainnya menggelengkan kepala. Monyet sage berkata, lalu apakah suara tadi adalah dia? Tidak. Keempat binatang itu menggelengkan kepala lagi. Mereka juga bingung di dalam hati. Jika bukan Ren Duxing, siapa lagi? Monyet sage merenung sejenak dan berkata, jangan khawatir tentang siapa orang ini yang pertama. Piton pasir, naga api, singa, kalian berdua berjaga di luar. Elang salju, monyet, kalian berdua ikuti sage ini ke dalam gua. Suara mendesing. Setelah mengatakan itu, monyet sage melintas dan bergegas ke dalam gua, kecepatannya lebih cepat dari kilat, seolah-olah sedang berteleportasi. Raja Elang dan Raja Kera segera menyusul. Raja Sen Piton dan Raja Singa memblokir pintu masuk gua. Di dalam gua, Kinfei yang berdiri di depan tembok, mengerutkan kening. Tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tidak dapat menemukan mekanismenya. Jika tidak ada mekanisme, lalu bagaimana pintu rahasia ini bisa terbuka? Tiba-tiba, dia memikirkan pil pagoda. Pintu pagoda pil, serta pintu batu ruang rahasia tempat api guntur surgawi ditempatkan, memerlukan darah master pagoda untuk terbuka. Mungkinkah pintu rahasia ini juga membutuhkan darah Raja Kera untuk terbuka? Jika itu masalahnya, maka itu akan merepotkan. N. Tiba-tiba, dia menoleh untuk melihat ujung lorong, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Desir. Di saat berikutnya, dia menghilang tanpa jejak. Saat dia menghilang, monyet suci mendarat di depan tembok dengan tatapan suram di matanya. Segera. Raja Elang dan Raja Kera juga bergegas mendekat. Raja Kera bertanya, Tuan Monyet Sage, apakah Anda sudah menemukan Kinfei Yang? Tidak. Tapi barusan, Sage ini melihat api di sini, pasti dialah orangnya. Sepertinya dia telah menemukan pintu rahasia. Kata Monyet Sage. Raja Kera berkata dengan marah, dia bahkan dapat menemukan ini, mengapa manusia ini begitu sulit untuk dihadapi. Raja Elang berkata dengan nada menghina, jadi bagaimana jika dia sulit dihadapi, Kaisar ini tidak percaya bahwa dia bisa membuka pintu rahasia ini. Raja Kera juga tertawa dingin, lalu dia menoleh untuk melihat ke arah Monyet Suci dan berkata, Tuanku, Kinfei Yang mungkin sedang bersembunyi di dalam harta karun spasial itu sekarang. Selain itu, menurut pengamatan saya, dia dapat mendengar keributan itu. Di luar. Harta karun luar angkasa. Mata Monyet Sage berbinar dan berkata, Sage ini akan berkultivasi di sini mulai sekarang, kalian bisa keluar. Ya. Raja Kera dan Raja Elang menjawab dengan hormat, lalu berbalik dan segera pergi. Dengan pengawal pribadi Tuan Monyet Sage, keinginan Kinfei Yang untuk melarikan diri hanyalah mimpi. Monyet Sage mengamati udara dan berkata, Kinfei Yang, keluarlah, ayo kita bicara. Di dalam kastil, Trenggiling memandang Kinfei Yang dan berkata, kamu tidak bisa keluar. Tekanan dari battle Sage terlalu kuat, setelah Kinfei Yang dipenjara, dia tidak akan bisa memasuki kastil. Saat itu, hanya kematian yang menunggu. Kita harus keluar. Karena bertekad untuk menjaga kita, jika kita tidak keluar, kita akan terjebak hidup-hidup di sini. Tetapi ada satu hal yang saya tidak mengerti, bagaimana mereka tahu bahwa saya ada di dalam gua. Kinfei Yang mengerutkan kening. Trenggiling terkejut, mungkinkah Lu Xingchen mengkhianatimu? Ini. Kinfei Yang ragu-ragu, tidak berani mengambil kesimpulan. Lupakan saja, jangan pikirkan itu, keluar saja dan tanyakan saja. Astaga. Kinfei Yang melintas dan muncul di jalan rahasia. Jalan rahasia itu sangat gelap sehingga orang bahkan tidak bisa melihat jarinya. Tapi Kinfei Yang bisa merasakan monyet sage ada di depannya. Karena dia bisa dengan jelas merasakan nafas dan detak jantung sage monkey. Berdengung. Kinfei Yang melambaikan tangannya, dan semangat juang yang menyala-nyala muncul, menerangi tempat itu. Tentu saja. Monyet sage berdiri satu meter darinya, dan memandang Kinfei Yang, jika sage ini ingin membunuhmu, kamu akan mati sekarang. Kinfei Yang tidak menyangkalnya. Karena apa yang dikatakan monyet sage itu benar adanya. Dengan kekuatan sage monkey, ia bisa membunuhnya saat dia muncul. Kinfei Yang tidak berbicara omong kosong, dan bertanya dengan curiga, bagaimana Anda tahu bahwa saya ada di dalam gua. Jangan khawatir tentang itu. Sage ini hanya menginginkan harta karun luar angkasa milikmu, selama kamu memberikannya kepadaku dengan kedua tangan, sage ini akan melepaskanmu. Mata sage monkey penuh dengan keserakahan. Kinfei Yang berkata dengan ringan, jika aku ingin pergi, aku akan pergi ketika hatimu sudah pulih. Monyet sage sedikit terkejut, dan bertanya dengan bingung, lalu mengapa kamu tidak pergi. Kinfei Yang berkata, saya ingin menyelamatkan pasangan saya, saya membutuhkan api di balik jalan rahasia ini. Mitra. Monyet sage memandangnya dengan heran, dan mengejek, saya tidak menyangka Anda adalah manusia yang sentimental dan saleh. Jika kamu mengizinkanku masuk, aku bisa memberimu hal-hal lain, tetapi harta karun luar angkasa sama sekali tidak mungkin. Kinfei Yang sepenuhnya mengabaikan ejekan monyet sage. Bahkan sage ini tidak bisa menangkap harta karun luar angkasamu, yang artinya itu bukan hal biasa. Katakan padaku, apalagi yang kamu punya yang lebih berharga. Kata monyet sage. Kinfei Yang terdiam. Sejujurnya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kastil kuno. Bahkan Changsue mungkin jauh lebih rendah. Tapi mustahil baginya untuk menyerahkan kastil kuno itu. Kata monyet sage. Terima kasih. Terima kasih.